Dapat dilihat bahwa dia sedikit tidak mau, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Dia lebih kuat darinya, jadi mereka selalu dimarahi olehnya. Long Chen juga memperhatikan murid-murid istana naga jahat lainnya. Dari kata-kata mereka, Long Chen dapat menebak secara kasar bahwa meskipun dia baru saja bergabung dengan istana naga jahat dan dianggap sebagai pemula, kekuatannya setidaknya berada di peringkat lima teratas di antara para murid. Dibandingkan dengan tiga ribu istana lainnya, dia seharusnya tidak terlalu jauh. Setidaknya di antara tiga ribu istana, Long Chen dianggap sangat kuat. Setelah menjalani masa kultivasi tertentu, kultivasinya akan meledak pesat setelah meninggalkan Lingki. Mengikuti jejak mereka, banyak orang tiba di kaki gunung Pagoda Pedang. Mereka semua adalah pejuang alam bela diri ilahi, jadi sangat mudah bagi mereka untuk terbang di udara. Setelah mereka berenam tiba di menara ujian, jumlah murid di sekitar mereka jelas meningkat pesat. Sementara lebih banyak orang kagum pada mereka, mereka juga mendiskusikan identitas Long Chen. Gunung Pagoda Pedang merupakan puncak gunung yang sangat besar yang membentang hingga puluhan mil. Gunung itu mengjulang tinggi ke langit, dan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai puncak dari kaki gunung. Banyak murid yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara ujian dapat langsung berkultivasi di gunung Pagoda Pedang, dan efeknya sangat bagus. Sepanjang perjalanan, Long Chen melihat banyak murid yang sedang bertanding di hutan yang indah. Setelah sekitar seperempat jam, Long Chen mengitari sebuah puncak dan akhirnya melihat menara ujian. Itu adalah menara bajah hitam murni. Menara itu mengjulang dari tanah datar puncak Pagoda Pedang dan mengjulang ke langit, menembus langit yang berasap. Puncaknya tidak lagi terlihat jelas. Menara ujian menempati area yang sangat luas. Menara hitam di depannya seperti dinding hitam di depannya. Hati Long Chen bergetar. Ada semacam kekuatan yang mengejutkan jiwa yang datang dari menara ujian yang hitam dan polos, membuat orang merasakan rasa hormat yang samar-samar. Ini adalah aura yang luas dari jalan bela diri, aura dao surgawi. Old Seven, kamu pasti merasakannya, kan? Jiang Lingwen berkata sambil tersenyum setelah tiba di Tower of Trials. Apa? Tanya Long Chen. Qin Feng melanjutkan perkataan Jiang Lingwen dan menjelaskan kepada Long Chen, struktur menara ujian sangat rumit, seperti labirin. Bagi murid seperti kami, untuk bisa masuk ke ruang pelatihan sebenarnya lebih bergantung pada keberuntungan. Ruang pelatihan menara ujian terus bergerak. Mungkin saja ruangan yang Anda masuki secara kebetulan adalah ruangan yang ditinggalkan oleh seorang senior seni bela diri, dan Anda bahkan mungkin bisa menemukan beberapa teknik pertempuran yang kuat. Saya masih belum mengerti misteri menara ujian. Ketiga ribu aula memiliki menara ujian mereka sendiri, dan di setiap menara ujian, hanya mereka yang setingkat wakil kepala aula yang dapat benar-benar memahami struktur menara ujian. Namun, Anda harus bertanya. Dengan akal ilahi, tidak mudah untuk menemukan struktur menara ujian dan menemukan beberapa ruangan yang lebih populer. Long Chen mengangguk. Setelah beberapa lama perkenalan, dia sudah sangat tertarik dengan Tower of Trials, terutama Marsial Dao Puppets. Inilah yang paling menarik perhatian Long Chen. Itu karena di menara ujian, ada batu penekan jiwa. Selain itu, itu adalah batu penekan jiwa level tujuh. Di bawah tekanan batu penekan jiwa ini, termasuk mereka yang berada di level ketujuh alam bela diri ilahi dan di bawahnya, tidak seorang pun dapat menggunakan akal ilahi mereka. Berbicara tentang ini, Qin Feng merasa sedikit bangga. Sebagai anggota Istana Kaisar bela diri sejati, dia masih memiliki kebanggaan paling mendasar. Batu penekan jiwa. Long Chen akhirnya mengerti mengapa Indra Ketuhanannya tidak bekerja di makam pembunuh dewa milik Ye Wushang. Itu pasti karena Ye Wushang telah meletakkan batu penekan jiwa di sana. Batu penekan jiwa adalah benda yang sangat berharga. Batu ini memainkan peran penting dalam pertahanan sekte. Jika tidak, jika pihak lain cukup kuat, kita tidak akan memiliki rahasia lagi. Semakin tinggi tingkat batu penekan jiwa, semakin langka batu itu. Batu penekan jiwa level tujuh ini sudah sangat langka. Namun, di antara tiga ribu istana, setiap istana memiliki batu penekan jiwa. Sekarang kau mengerti seperti apa fondasi istana kaisar bela diri sejati, kekuatan super yang telah ada selama jutaan tahun. Yang membuat Qin Feng sedikit tertekan adalah Long Chen tidak banyak bereaksi. Dia telah melihat banyak hal baru, jadi ketika dia menemukan sesuatu yang baru, mudah baginya untuk menerimanya. Yang lainnya saling memandang dan tertawa. Mengenai reaksi Long Chen, yang lain pada dasarnya sesuai dengan harapan mereka. Di luar Menara Pemurnian, ada banyak orang yang datang dan pergi. Mereka berdiri di luar, menghalangi jalan orang lain. Namun, mereka dianggap sebagai kelompok murid istana naga jahat yang paling berharga. Ketika orang lain melihat mereka, mereka akan memberi jalan. Long Chen dan yang lainnya juga berjalan ke Menara Pemurnian. Menara Pemurnian hanya bisa dimasuki oleh kultifator sejati. Saat ini, aku hanya bisa membiarkanmu berjalan satu putaran di luar. Aku tidak bisa membiarkanmu memasuki ruang pemurnian. Qin Feng dan Long Chen berjalan di depan dan berkata kepada Long Chen. Long Chen mengangguk. Tidak perlu berterima kasih kepada mereka. Setelah beberapa hari ini, dia sudah sangat akrab dengan mereka. Tepat saat mereka hendak memasuki Menara Pemurnian, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba keluar. Gadis ini seusia dengan Long Chen dan yang lainnya. Meskipun bertubuh mungil, dia memiliki persona yang mencengangkan. Dia memancarkan aura dingin dan sombong, membuat orang tidak berani mendekatinya. Dari segi penampilan, dia adalah tipe gadis yang bisa menjadi pusat perhatian orang banyak. Ada banyak orang di sini. Long Chen awalnya tidak terlalu memperhatikannya. Namun, setelah gadis ini melirik mereka, dia langsung berjalan mendekat. Melihat itu adalah dia, Qin Feng tersenyum. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Jiang Lingwen, yang berada di belakang Long Chen, menyambutnya dengan wajah penuh senyum. Dia berkata, Li Ying, aku tidak mendengarmu mengatakan akan datang ke Menara Pemurnian hari ini. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Di wajahnya, kelembutan yang jarang terlihat bisa terlihat. Long Chen juga merasakan perubahan pada Jiang Lingwen. Senyum seperti ini hanya akan muncul ketika Long Chen berada di depan Lingqi. Mungkinkah Li Ying ini adalah seseorang yang disukai Jiang Lingwen? Atau mungkinkah mereka sudah bersama, seperti hubungan antara Long Chen dan Lingqi? Hari ini, suasana hati Li Ying sedang tidak baik. Dia melotot marah ke arah Jiang Lingwen dan berkata, berjalan-jalan di kota sepanjang hari, tidak fokus pada kultivasi. Bahkan aku kecewa padamu. Ikutlah denganku, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Li Ying diam-diam melirik Long Chen dan yang lainnya. Meskipun Long Chen adalah orang asing, tatapannya tidak tertuju pada Long Chen sedetikpun. Dia segera berbalik dan pergi. Jiang Lingwen dengan canggung menatap kerumunan, dan akhirnya berkata kepada Long Chen, All Seven, aku punya sesuatu untuk dilakukan hari ini, jadi aku akan pergi dulu. Setelah kamu dan yang lainnya selesai berkeliling di Menara Pemurnian, mereka akan membawamu kembali. Setelah berkata demikian, dia mengikuti jejak Li Ying dengan saksama dan segera pergi. Keduanya berjalan beriringan. Jiang Lingwen terus tersenyum dan berbicara kepada Li Ying, tetapi Li Ying terus berjalan dengan kepala menunduk, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Ini adalah, Long Chen merasa ada sesuatu yang salah. Tidak apa-apa, mereka sudah bersama selama tiga atau empat tahun. Biasanya, mereka hanya bercanda. Jangan khawatir, kata Qin Feng dengan wajah penuh rasa iri. Dari apa yang dikatakan Qin Feng, mereka sudah bersama. Long Chen tidak terlalu mempermasalahkannya. Mungkin karena Jiang Lingwen tidak dapat melakukan sesuatu yang membuat Li Ying marah. Bagaimanapun, wajar saja jika pasangan bertengkar. Wajah Jiang Lingwen dipenuhi dengan pancaran kebahagiaan. Situa enam, lihat, saudaramu sudah punya seseorang yang disukainya. Kapan kamu akan mengembalikannya untuk saudara-saudaramu? Pada saat ini, Jiang Cha menggoda Jiang Lingwu. Enyahlah, aku tidak tertarik pada gadis. Sungguh merepotkan. Jiang Lingwu terkejut dan buru-buru mundur dua langkah. Beraninya kau mengatakan bahwa gadis itu merepotkan. Sudah sepantasnya kau tidak menyukaimu. Kata Jiang Cha dengan marah. Sekelompok orang tertawa dan bercanda saat mereka berjalan memasuki menara ujian, menarik perhatian orang banyak. Di belakang mereka, Jiang Lingwen mengejar Li Ying yang berjubah merah, semakin menjauh. Setelah memasuki menara ujian, itu adalah ruang yang luas dan gelap. Saat mereka berjalan, sepatu mereka mengeluarkan suara hampa saat mereka menginjak tanah. Memang, setelah masuk, Long Chen menyadari bahwa kesadarannya, yang hanya memiliki radius 10 meter, ditekan oleh batu penekan jiwa. Namun, dia masih memiliki mata iblis pemakan roh. Sangat disayangkan bahwa mata iblis pemakan roh hanya dapat melihat jiwa, dan tidak berguna melawan struktur menara ujian. Kalau tidak, dia bisa menjelajahi menara ujian ini dengan benar. Selama kita terus berjalan maju, kita akan memasuki labirin. Kita tidak akan bisa mengetahui arahnya, dan segala macam ruang pelatihan akan muncul di hadapan kita secara acak. Setelah memasuki ruang pelatihan, kita akan membutuhkan setidaknya satu hari untuk keluar. Selain itu, hanya satu orang yang bisa memasuki setiap ruang pelatihan. Aku tidak akan bisa membawamu masuk untuk melihatnya. Namun, aku bisa menjelaskan kepadamu apa yang ada di dalam ruang pelatihan. Saat mereka melangkah maju, Qin Feng memperkenalkan semua hal di menara ujian kepada Long Chen. Dia menjelaskan semuanya secara terperinci kepada Long Chen. Setiap ruang pelatihan berbeda-beda, tetapi yang paling dasar akan memiliki tombol untuk memanggil boneka Beladiri. Pada saat yang sama, Istana Kaisar Beladiri sejati kita juga telah membesarkan banyak binatang buas. Anda dapat langsung menemukan binatang buas untuk dilawan, atau Anda dapat berkultivasi di ruang pelatihan. Tidak seorang pun akan mengganggu Anda. Saat Anda benar-benar masuk, Anda akan mengetahui ide umumnya setelah menjelajah. Sepanjang jalan, Qin Feng dan yang lainnya pada dasarnya telah menjelaskan, menjelaskan semuanya kepada Long Chen. Kehidupan masa depan Long Chen di Istana Kaisar Beladiri sejati tidak lagi menjadi masalah. Long Chen juga sangat puas. Paling tidak, dia telah mengetahui hal terpenting tentang menara ujian. Mereka berjalan ke lorong hitam panjang yang muncul entah dari mana. Setelah itu ada labirin tak berujung, sampai sebuah pintu hitam muncul di depan Long Chen. Ini adalah pintu menara ujian. Jika ada seseorang di dalam, kau tidak akan bisa membuka pintu ini. Namun jika kau bisa membukanya, kau harus masuk. Kau mengerti. Dimengerti. Long Chen mengangguk. 1072 Mengikuti Qin Feng, semua orang menuju pintu keluar. Long Chen sudah membiasakan diri dengan Istana Kaisar Beladiri sejati, sudah waktunya baginya untuk berkultivasi. Pada saat ini, semua orang sudah keluar dari labirin. Ada banyak orang di luar. Ketika mereka keluar dari menara kesengsaraan, sebelum mereka bisa mengatakan apapun, mereka tiba-tiba merasakan keributan besar di depan mereka. Seseorang sedang bertarung. Apakah mereka tidak tahu bahwa membunuh dilarang di luar menara kesengsaraan? Ini adalah aturan Istana Kaisar Beladiri sejati. Sebelumnya, ketika Long Chen naik gunung, dia hanya melihat mereka bertukar petunjuk dalam dao Beladiri. Tidak ada keributan. Tapi sekarang, seharusnya ada orang yang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hanya dengan begitu akan ada keributan seperti itu. Di sini, Qin Feng dan yang lainnya memiliki indera ilahi lingkaran besar tingkat keempat alam Beladiri ilahi. Mereka dapat memperluas indera ilahi mereka hingga jarak tujuh hingga delapan li. Keributan ini memberi mereka firasat buruk karena arah itu adalah arah yang dituju Jiang Lingwen. Oh tidak, itu Yang Yu. Dia ingin membunuh si Tua Lima. Qin Feng menjerit, wajahnya menjadi pucat. Yang lain juga merasakan keributan di arah itu, kecuali Long Chen karena keributan itu terjadi satu li jauhnya dari Long Chen. Namun, dialah yang paling cepat bereaksi. Dari kata-kata Qin Feng, dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Jiang Lingwen. Ekspresi mereka sungguh tidak sedap dipandang saat ini. Cepat pergi, Yang Yu terlalu kejam. Saudara laki-laki. Orang yang paling cemas adalah saudara kembar Jiang Lingwen, Jiang Lingwu. Dia juga melihat betapa kejamnya situasi itu. Pada saat ini, matanya merah saat dia bergegas ke arah itu seperti orang gila. Awalnya, ada banyak orang yang bergegas ke arah itu, tetapi sekarang, mereka semua menyerah pada Jiang Lingwu. Meskipun Long Chen pernah bertarung dengan Jiang Lingwen dan Jiang Lingwu di awal, setelah beberapa hari berinteraksi, dia sudah memperlakukan mereka seperti orangnya sendiri. Jiang Lingwen masih memiliki hati seperti anak kecil. Meskipun Long Chen tidak setua dia, dia tetap memperlakukan Jiang Lingwen seperti adik laki-lakinya. Dia secara alami berjanji setia kepada organisasi Qin Feng. Hari ini, mereka dengan antusias memperkenalkan Istana Kaisar bela diri sejati kepadanya, tetapi seseorang benar-benar berani bergerak melawan Jiang Lingwen. Dengan temperamen Jiang Lingwen, dia tentu saja tidak akan tinggal diam. Tepat ketika semua orang bergegas maju dengan cemas, kecepatan Long Chen langsung melampaui imajinasi semua orang. Long Chen, yang awalnya berada di belakang, langsung berakselerasi, berubah menjadi sambaran petir emas. Dia langsung menyalip Jiang Lingwu, yang berlari di depan. Dalam sekejap, siluetnya menghilang dari pandangan semua orang. Itu tadi, saudara ketujuh. Semua orang tercengang. Namun, mereka khawatir tentang Jiang Lingwen, jadi mereka tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Long Chen bisa begitu cepat. Di depan mereka, sebuah pemandangan yang membuat mereka teramat sedih dan geram tengah terjadi. Yang Yu ini sungguh sombong hingga ke titik ekstrim. Dalam hal kecepatan, di istana naga jahat, hanya wakil kepala istana yang dapat dibandingkan dengan Long Chen. Pada saat pertama, Long Chen telah bergegas ke lokasi kejadian. Mata iblis pemakan rohnya dapat memahami situasi secara kasar. Bagi Long Chen, 500 meter praktis merupakan jarak yang ditempuh dalam sekejap. Di depannya ada air terjun. Di hutan di samping air terjun, sebenarnya ada ratusan murid berkumpul. Pada dasarnya, mereka semua adalah penonton. Di antara mereka, pertempuran tragis sedang terjadi. Long Chen masih terlambat. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tinggal di menara percobaan terlalu lama. Pada saat ini, Jiang Lingwen sudah terluka parah. Meskipun hubungan Long Chen dengan Jiang Lingwen tidak sedalam hubungan Xiaolang dan Yesuan, api yang berkobar muncul di hatinya ketika dia melihat Jiang Lingwen dalam keadaan yang menyedihkan. Dikelilingi oleh kerumunan, seluruh tubuh Jiang Lingwen berlumuran darah. Matanya merah, terutama lengan kanannya, yang berlumuran darah. Dapat dilihat bahwa lengannya telah robek. Pada saat ini, Jiang Lingwen telah jatuh ke tanah. Dari tingkat kelengkapan kakinya, dapat dilihat bahwa kakinya telah benar-benar patah dan bengkok hingga tingkat yang berlebihan. Beberapa menit yang lalu, dia masih hidup dan sehat. Namun, saat ini, dia sangat menderita. Darah dan air mata bercampur menjadi satu. Wajahnya pucat dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemicu semua ini adalah seorang pemuda yang sombong. Dia tidak terlalu tua dan bahkan tampak sedikit lebih muda dari Jiang Lingwen. Dia mengenakan jubah platinum dan memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Wajahnya putih dan lembut, dan dia memiliki fitur yang halus. Jika dia mengganti pakaiannya, dia akan menjadi wanita muda yang sangat cantik. Namun, pada saat ini, seorang pemuda seperti itu menatap Jiang Lingwen yang sedang diinjak kakinya dengan sepasang mata yang kejam dan sombong. Dia meludahi wajah Jiang Lingwen. Pemuda ini seharusnya Yang Yu. Siapakah Yang Yu? Long Chen tidak tertarik untuk mengetahuinya. Di matanya, dia hanyalah seorang anak yang lemah. Namun, bocah pengecut ini terlalu kejam. Di istana naga jahat, dia benar-benar bertindak begitu kejam. Dalam hal kekejaman, Long Chen jauh lebih baik darinya. Namun, Long Chen tidak pernah mempermalukan orang lain. Dia selalu membunuh dengan rapi. Namun, Yang Yu mempermalukan Jiang Lingwen di depan Li Ying. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Benar saja, saat ini, Li Ying berdiri di depan Yang Yu. Dia menarik lengan baju Yang Yu dan menatap Jiang Lingwen dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun, ekspresi sedih ini tidak mengungkapkan apapun. Lengannya yang menarik lengan Yang Yu juga sangat lembut. Jika Jiang Lingwen melihat ini, dia mungkin akan semakin patah hati. Adegan tadi muncul di benak Long Chen. Li Ying melangkah maju dengan muram dan berkata bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepada Jiang Lingwen. Jiang Lingwen tidak tahu apa-apa dan terus tersenyum melihat ketidakpeduliannya. Kemudian, adegan berikutnya muncul di hadapan Long Chen. Dilihat dari ekspresi Li Ying, Long Chen secara garis besar tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak hanya merasa sedih untuk Jiang Lingwen. Tidak hanya kalah telak, tetapi juga mengalami penghinaan seperti itu. Pada saat ini, kaki Yang Yu menginjak kepala Jiang Lingwen. Dia menunduk menatap Jiang Lingwen dan mengulurkan jari kelingkingnya. Tangannya yang lain memegang Li Ying di lengannya dan berkata dengan arogan, Jiang Lingwen, kamu hanya setumpuk kotoran. Beraninya kamu menantangku dan mencuri wanitaku. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan melihat betapa bodohnya kamu? Kamu bahkan tidak bisa menyeka pantatku. Sejujurnya, Li Ying telah menjadi milikku sejak dua bulan lalu. Kamu masih dalam kegelapan, bukan? Aku tahu kamu akan memiliki ekspresi putus asa ini setelah mengetahuinya. Bagus sekali, aku suka melihat ekspresi putus asa dan kesalmu, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Dia mengencangkan cengkeramannya pada lengan Li Ying. Meskipun Li Ying tidak tahan, dia tidak melawan Yang Yu, juga tidak membantah kata-katanya. Ini sudah membuktikan segalanya. Dari segi kekuatan, aku lebih muda darimu, tetapi aku sudah berada di puncak level keempat alam bela diri ilahi. Bahkan sepuluh dari kalian bukanlah tandinganku. Dari segi status, aku adalah murid dari Master Istana Naga Jahat yang bermartabat, dan gurumu hanyalah seorang wakil Master Istana. Dari segi penampilan, aku, Yang Yu, sepuluh kali lebih baik darimu. Sampah sepertimu, kualifikasi apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Kau bahkan berani menantangku. Lelucon macam apa ini? Saat dia mengatakan ini, Long Chen sudah datang. Dia melirik Jiang Lingwen, yang sedang berbaring di tanah dan tidak memiliki wajah untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba dia merasakan sakit hati di hatinya. Baru saja, Long Chen telah melihat semua yang terjadi pada Jiang Lingwen. Dia mengerti betapa putus asa dan hancurnya pemuda ini saat ini. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan dirinya sendiri. Jika dia tidak bekerja keras, jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin akan jatuh ke tanah seperti ini di masa depan dan kepalanya diinjak. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kekuatan bela diri adalah yang tertinggi, dan yang lainnya hanya sementara. Tanpa kekuatan bela diri, tidak akan ada martabat. Suatu sore beberapa tahun yang lalu, Long Qinglan pernah mengatakan hal ini kepada Long Chen. Long Chen selalu ingat bahwa martabat seorang pria tidak diberikan kepadanya oleh orang tuanya, juga tidak dapat diperoleh begitu saja. Hanya dia yang dapat memberi dirinya martabat. Ketika martabat Jiang Lingwen diinjak-injak, terutama di depan wanita yang disukainya, Long Chen memikirkan dirinya sendiri. Tampaknya dia juga telah jatuh ke lingkungan seperti itu, yang membuatnya sangat marah. Mengaum. Gelombang Ki meledak keluar dari tubuh Long Chen. Sebelum Yang Yu dapat melihat dengan jelas siapa orang yang tiba-tiba muncul itu, pihak lain telah tiba di depannya dalam sekejap mata. Siapa kamu? Tinju lawannya langsung mengenai perut bagian bawahnya. Kekuatan yang dahsyat itu mengejutkan Yang Yu, dan dia buru-buru menggunakan lengannya untuk menahan diri. Namun, dampak besar dari pukulan lawannya itu masih membuatnya merasakan Ki dan darahnya melonjak. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Dia baru saja merasa bangga, dan tentu saja, dia tidak boleh kehilangan muka sekarang. Setelah menekan Ki dan darahnya, dia dilempar terbang oleh Long Chen, bersama dengan Li Ying, yang ada di pelukannya. Long Chen selalu merasa bahwa Li Ying agak familiar. Setelah mengamati lebih dekat, dia menduga bahwa dia adalah wakil kepala balai beberapa hari yang lalu, Junior Li Bijiang. Kemunculan Long Chen mengejutkan semua orang. Mereka ingat bahwa Long Chen adalah Long Chen legendaris yang telah mengalahkan Jiang Lingwen dan Jiang Lingwen. Jika itu Long Chen, wajar saja jika dia akan membuat Yang Yu melayang hanya dengan satu pukulan. Lagi pula, dua hallmaster telah memperebutkan Long Chen, termasuk Nenek Li Ying, Li Bijiang. Kemunculan tiba-tiba tokoh legendaris ini membuat semua orang menyadari bahwa klimaks baru akan segera datang. Long Chen tidak langsung mencari masalah dengan Yang Yu. Beberapa hal tidak dapat dilampiaskannya sendiri. Dia masih membutuhkan Jiang Lingwen untuk berdiri sendiri. Kedua kaki Jiang Lingwen sudah patah, dan jelas bahwa dia tidak bisa berdiri. Lengan kirinya juga patah. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Semua orang awalnya berseru, tetapi pada saat ini, pemuda bernama Long Chen ini memancarkan aura pembunuh yang kental. Itu membuat semua orang merasa hormat, dan mereka segera menutup mulut mereka. Setelah membantu Jiang Lingwen berdiri, Long Chen merasa putus asa. Seolah-olah dia sudah mati, atau lebih tepatnya, hatinya sudah mati. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menamparnya. Tamparan itu sangat keras, dan tanda merah muncul di wajah Jiang Lingwen. 1073 Memahami semuanya dengan sangat baik. Sambil menatap Jiang Lingwen, dia berkata-kata demi kata, tidak semua orang layak untuk dicintai dengan sepenuh hati. Jadi terkadang, kamu harus membuka mata dan melihat dengan jelas bahwa wanita ini bukan lagi orang yang kamu sukai di masa lalu. Aku berani mengatakan, dia tidak lagi layak untukmu. Jiang Lingwen mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Kata-kata Long Chen sebelumnya telah menyelamatkannya. Dia tersenyum dan berkata, Aku mengerti. Hanya saja meskipun aku mengatakan itu, masih sulit untuk melupakan kenangan indah ini di hatiku. Akhir cerita ini terlalu kejam. Lebih baik bersikap kejam. Ingat apa yang kukatakan sebelumnya, harga diri seorang pria harus direbut kembali oleh dirinya sendiri. Kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Mengolah. Jiang Lingwen mengucapkan dua kata ini. Setelah mengalami kejadian hari ini, sorot matanya telah berubah. Kekanak-kanakan di matanya telah menghilang dan digantikan oleh tekat yang teguh. Pria hanya akan menjadi dewasa setelah mengalami hal-hal seperti itu. Long Chen menepuk bahunya, matanya dipenuhi pujian. 1074 Para penonton melihat bahwa semuanya berakhir begitu saja, dan Yang Yu hendak melarikan diri. Karena kedua belah pihak tidak akan bertarung, tidak ada yang menarik untuk ditonton. Meskipun semua orang tahu status Yang Yu, dan dia benar, dan Qin Feng dan yang lainnya tidak berani melakukan ini padanya, mereka masih secara tidak sadar berharap bahwa konflik akan lebih intens. Tepat saat Yang Yu berbalik, dia tiba-tiba menyadari bahwa seorang pemuda yang tak terduga telah muncul di depannya. Mata Yang Yu dipenuhi dengan keheranan. Siapa yang bilang kamu bisa pergi? Niat membunuh yang mengejutkan itu terpancar dari pemuda ini. Yang Yu akhirnya teringat bahwa bintang ganas ini masih ada di sini dan belum mengucapkan sepatah katapun. Long Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Feng dan yang lainnya berteriak kaget. Beberapa saat yang lalu, Long Chen masih berbicara dengan Jiang Lingwen, tetapi pada saat berikutnya, dalam sekejap mata, dia benar-benar muncul di depan Yang Yu, menghalangi jalannya ke depan. Semua orang berteriak kaget. Tak seorang pun yang hadir dapat melihat bagaimana Long Chen berhasil melewati mereka. Kecepatannya benar-benar menantang surga. Qin Feng dan yang lainnya sangat cemas. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sangat mungkin kekuatan Long Chen tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Hal itu dapat dilihat dari kecepatannya yang jauh lebih cepat daripada mereka tadi. Long Chen, berhenti. Mereka tidak ingin konflik pecah. Hanya Jiang Lingwen dan saudaranya yang tidak mengatakan apa-apa. Jiang Lingwen menggigit bibirnya. Dia punya firasat bahwa Long Chen akan melakukan sesuatu. Pada saat ini, Long Chen perlahan mengulurkan tangannya, menatap Yang Yu dengan dingin. Dia seperti binatang purba, dikelilingi oleh niat membunuh yang mengerikan. Jantung Yang Yu berdebar kencang di dadanya. Aku mengenalimu. Kau murid baru senior Jiang, Long Chen, kan? Apa yang kau inginkan? Kau masih belum tahu aturan Istana Kaisar bela diri. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau harus mengandalkan kekuatanmu. Meskipun kata-katanya sok, Yang Yu masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap Long Chen. Pukulan Long Chen telah menyebabkan energi asal ilahinya bergejolak dan dia belum pulih. Long Chen tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Dia langsung berjalan menuju Yang Yu. Aura pembunuhnya menekan tubuh Yang Yu, menyebabkan dia mundur tanpa sadar. Li Ying, yang berada di sampingnya, juga tampak tidak baik. Jika kau berani menyerang murid kepala Istana, kau pasti akan berakhir buruk. Kakak Yang Yu, jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, hajar saja dia. Li Ying menarik lengan Yang Yu dan berkata dengan keras. Para penonton menatap Long Chen dan berpikir dalam hati bahwa pendatang baru, Long Chen, memang sosok yang hebat. Namun, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Yang Yu. Hasilnya segera keluar. Saya di sini untuk menagi utang saya. Suara Long Chen sangat tenang, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Begitu dia mengatakan itu, Yang Yu menyadari bahwa tubuh Long Chen sebenarnya menempel di dekatnya. Aura pembunuh itu mengenai wajahnya, membuatnya merasa tercekik. Dia mendongat dan melihat bahwa itu adalah senyum jahat Long Chen dan mata merah darah yang berkabut. Itu seperti binatang buas raksasa yang menatapnya dari langit yang tak berujung. Kau sedang mencari kematian. Yang Yu benar-benar panik sekarang. Ia mengumpulkan semua energi ilahinya di tinjunya dan mendorongnya ke depan. Menghancurkan delapan kehancuran. Yang Yu mendorong tinjunya ke depan. Ini adalah teknik bertarung terkenal dari Istana Naga Jahat, tingkat empat ilahi. Itu adalah tingkat yang sama dengan teknik bertarung yang digunakan Jiang Lingwen sebelumnya. Itu juga salah satu gerakan dari tinju penentang surga naga jahat. Itu memiliki kemampuan menghancurkan yang kuat. Jika mengenai tubuh manusia, itu bisa langsung menghancurkannya. Pada jarak sedekat itu, Suttering Eight Desolation langsung tercetak di tubuh Long Chen. Tujuh tua. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka semua tercengang. Mengapa Long Chen tidak menghindar saat dia begitu cepat? Yang lain tidak tahan melihatnya. Tubuh Long Chen hampir hancur. Dia pasti akan berakhir lebih buruk daripada Jiang Lingwen. Yang Yu tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Ini Long Chen. Semua orang meragukan kekuatannya. Satu-satunya orang yang tidak ragu dan bahkan terkejut adalah Yang Yu. Tinjunya merah dan bengkak. Energi ilahi yang dia kirimkan langsung ditolak oleh tubuh Long Chen yang kuat. Pada sudut yang tidak dapat dilihat siapapun, Yang Yu menatap Long Chen dengan mata pucatnya. Tangan kanannya gemetar tanpa henti. Setegup darah mengalir dari sudut mulutnya dan menetes ke tanah. Ini adalah darah hitam yang sangat kental. Dia meninju Long Chen dan melukai dirinya sendiri. Betapa mengerikannya kekuatan Long Chen. Yang Yu sudah tercengang. Pikirannya kosong. Hanya sepasang mata merah darah yang tampaknya tergantung di langit yang membuatnya merasa hormat dan gemetar dari lubuk hatinya. Kau, kau, Yang Yu tidak dapat berkata apa-apa. Kakak Yang Yu, ah, Li Ying, yang sedang memeluk Yang Yu, telah melampiaskan amarahnya. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari situasinya. Dia menatap Long Chen dengan kaget, tidak bisa berkata apa-apa. Long Chen mengulurkan tangannya dan menempelkannya di bahu Li Ying. Senyum itu membuat bulu kuduk Li Ying berdiri tegak. Aku bilang aku di sini untuk menagi utangku. Utangmu, Jiang Lingwen akan membayarmu, jadi. Dengan lambayan tangannya, Li Ying terlempar oleh Long Chen. Dia jatuh ke tanah dengan pantatnya menghadap ke langit. Butuh banyak usaha baginya untuk berguling. Wajahnya tertutup tanah. Kesombongannya sudah lama hilang. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah Long Chen, dipenuhi dengan keterkejutan. Kau pikir kakak Yang Yu kuat? Percayalah, di mataku, dia hanya sampah. Pada saat ini, keberanian dan kekuatan Long Chen membuat semua orang takut. Dia dan Yang Yu tidak berada pada level yang sama. Setelah menyingkirkan Li Ying, Yang Yu sepenuhnya berada di bawah kendali Long Chen. Aku akan mengembalikan semua manfaat yang kau berikan kepada saudaraku. Pasti akan terasa menyenangkan. Long Chen berbisik di telinga Yang Yu. Namun semua orang bisa mendengar kata-katanya. Orang ini benar-benar gila. Yang Yu adalah murid kesayangan Master Istana. Dia tidak mungkin. Pada saat ini, melihat Yang Yu di tangan Long Chen seperti sampah yang tidak berguna. Semua orang menyadari kekuatan Long Chen. Selanjutnya, saatnya untuk melihat keberaniannya. Meskipun Qin Feng terkejut, ketika dia memikirkan masalah status dan aturan, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan Long Chen, tujuh tua, tolong jangan sentuh dia. Itu akan menimbulkan masalah besar. Pada saat ini, Yang Yu ketakutan sampai ingin buang air kecil. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi Long Chen menekannya ke tanah dengan satu tangan. Kekuatan besar Yang Yu menyebabkan tanah bergetar, tetapi dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Long Chen. Long Chen, kau tidak bisa menyakitiku. Tuanku akan mengambil nyawamu. Long Chen, ampuni aku, ampuni aku. Dari yang awalnya keras kepala menjadi pengemis yang memohon belas kasihan, perubahan Yang Yu sangat besar. Li Ying melihat semua ini. Long Chen melakukan ini agar dia melihatnya. Pada saat ini, Long Chen tersenyum pada Li Ying. Tatapannya berubah tajam. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, dia menendang bahu Yang Yu. Terdengar suara tulang patah yang mengerikan. Darah berceceran di mana-mana. Lengan kanan Yang Yu patah dari bahu oleh kaki Long Chen. Itu adalah kekacauan berdarah. Yang Yu menjerit keras. Suara serak itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka sudah takut pada Long Chen. Seolah-olah kaki Long Chen menginjak tubuh mereka. Long Chen, Qin Feng dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka merasa baik-baik saja, masalah ini benar-benar meledak. Long Chen tidak melihat siapapun kecuali Jiang Lingwen. Ada ketenangan yang tak tertandingi di matanya. Seolah-olah masalah sebesar itu bukan disebabkan olehnya. Melihat Yang Yu yang sombong meratap di bawah kaki Long Chen, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Yang Yu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya berlumuran darah. Itu telah mencapai kondisi yang menyedihkan. Aku pikir dia mematahkan kakimu. Kata-kata Long Chen ditujukan kepada Jiang Lingwen. Dia meminta pendapat Jiang Lingwen. Dia juga ingin melihat apakah pemuda ini benar-benar punya nyali. Jiang Lingwen melirik Yang Yu lalu menatap Li Ying. Li Ying buru-buru memohon belas kasihan dan berkata, Jiang Lingwen, aku mohon padamu. Dia sudah kehilangan satu lengan. Jangan biarkan dia menyiksa saudara Yang Yu lagi. Dia menangis sejadi-jadinya. Hati Jiang Lingwen hancur. Memang, dia sudah tidak ada di hatinya lagi. Kali ini, dia bisa benar-benar bebas. Dia memejamkan mata. Ketika dia membukanya lagi, Jiang Lingwen telah berubah. Situa tuju, bantu aku mematahkan kakinya, kata Jiang Lingwen dengan tenang. Long Chen menginjak Yang Yu dengan satu kaki dan menggunakan kaki lainnya untuk mematahkan kaki Yang Yu. Kemudian, dia membawa Yang Yu, yang sedang melolong kesakitan, ke sisi Li Ying. Dia berbalik dan berjalan menuju Jiang Lingwen. Posturnya yang elegan dan ekspresi acuh-ta'acuh membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Hari ini, semua orang melihat betapa kejamnya orang itu. Dibandingkan dengan Long Chen, orang-orang seperti Yang Yu, yang menggunakan statusnya untuk menyiksa orang lain, hanyalah permainan anak-anak. Bahkan Qin Feng, Jiang Cha, dan yang lainnya, yang telah berinteraksi dengan Long Chen selama beberapa hari, merasa bahwa mereka tidak mengenal Long Chen. Faktanya, menurut kesan mereka, Long Chen agak santai dan rendah hati. Dia pada dasarnya tidak memiliki emosi. Mereka berpikir bahwa Long Chen agak membosankan. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan memberi mereka penampilan seperti itu hari ini? Itu benar-benar mengejutkan. Selain teriakan Yang Yu dan tangisan panik Li Ying, suasana benar-benar sunyi. Jiang Lingwen telah mengalami cedera yang sama, tetapi Yang Yu masih kesakitan. Dapat dilihat bahwa tekad Jiang Lingwen lebih kuat daripada Yang Yu. Long Chen sangat puas dengan kata-kata Jiang Lingwen. Bantu aku mematahkan kakinya. Terima kasih banyak. Ketika Long Chen berjalan ke sisinya, Jiang Lingwen menatapnya dengan air mata di matanya. Aku akan menggendongmu kembali. Tanpa berkata apa-apa lagi, Long Chen menggendong Jiang Lingwen di punggungnya dari Jiang Cha dan yang lainnya dan bersiap untuk pergi. Qin Feng juga tidak tahu harus berbuat apa. Karena semuanya sudah terjadi, dia hanya bisa memberi tahu tuannya tepat waktu. Mungkin, dia bisa sedikit meredakan situasi. Long Chen ingin segera pergi, jadi mereka mengikutinya. Namun, pada saat ini, angin kencang bertiup dari arah menara ujian. Angin itu sangat cepat, dan aura yang kuat menekan seluruh tempat itu. Long Chen mendongat dan melihat seorang wanita dengan ekspresi dingin melayang di udara. Wajahnya sangat pucat. Apa yang terjadi? Suara wanita itu terdengar berwibawa. Oh tidak, kakak senior tertua, Qin Feng dan yang lainnya saling berpandangan dengan ekspresi jelek. 1075 Pada saat ini, wanita ini perlahan turun. Wanita ini jelas lebih tua dari Qin Feng dan yang lainnya. Penampilannya tidak bisa dianggap cantik, tetapi dia tetap sangat enak dipandang. Terutama bentuk tubuhnya yang montok, itu sangat bagus. Namun, embun beku di wajahnya terlalu tebal, menghancurkan seluruh perasaannya. Matanya sangat panjang dan sipit. Dari penampilannya, orang bisa tahu bahwa dia adalah wanita yang berpikiran sempit, sombong, dan menyendiri. Kedatangan Zhao Sui Ji menyebabkan perubahan baru dalam situasi semula. Pada saat ini, di bawah tatapan takut semua orang, Zhao Sui Ji muncul di samping Yang Yu dengan desiran. Matanya sangat dingin. Li Ying menangis di sampingnya. Zhao Sui Ji memeriksa luka-luka Yang Yu dan jejak pertumpahan darah muncul di matanya. Dia menoleh untuk melihat Qin Feng dan yang lainnya. Luka-luka Jiang Lingwen sama dengan Yang Yu. Itu juga mengejutkan. Seseorang telah memberitahu Zhao Sui Ji tentang apa yang terjadi di sini, jadi dia bergegas ke sana. Saat ini, Yang Yu telah jatuh koma setelah dirusak oleh Long Chen. Indera ketuhanan Zhao Sui Ji sangat luas, jadi dia bisa langsung melihat apa yang terjadi di sini dari tempat dia keluar dari menara ujian. Oleh karena itu, tatapannya beralih melewati Jiang Lingwen dan akhirnya menatap Long Chen. Siapa kamu? Suara Zhao Sui Ji begitu dingin hingga membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Kakak senior tertua, dia adalah murid yang diterima guru beberapa hari yang lalu. Dia juga adalah saudara muda ketujuh kita. Qin Feng memiliki firasat buruk dan segera menjelaskan. Adik ketujuh. Zhao Sui Ji sedikit terkejut, tetapi apapun yang terjadi, dia tahu apa yang terjadi. Dia juga tahu bahwa Long Chen tidak peduli dengan permintaan Yang Yu dan menyiksanya dengan kejam. Mengenai mengapa Jiang Lingwen terluka, dia tidak melihatnya. Meskipun kamu masih baru, menyakiti orang seperti ini di Istana Kaisar Bela Diri sejati adalah melanggar aturan sekte. Apakah kamu ingin aku membawamu ke olah hukuman atau kamu ingin pergi sendiri? Zhao Sui Ji mengerutkan kening saat melihat luka-luka Yang Yu. Dia menggunakan beberapa pil ajaib untuk membantu Yang Yu pulih. Yang Yu adalah murid dari Kepala Istana Naga Jahat. Hubungannya dengan Zhao Sui Ji bahkan lebih baik daripada hubungan Zhao Sui Ji dengan Qin Feng dan yang lainnya. Orang ini yang menyerang lebih dulu dan melukai seniorku. Aku hanya akan membalasnya dengan hukuman yang sama. Jika kita akan pergi ke balai hukuman, orang ini seharusnya yang akan pergi lebih dulu. Menghadapi kakak senior yang legendaris, Long Chen tidak bersikap patuh maupun sombong. Penampilannya jauh lebih pantang menyerah daripada Qin Feng dan yang lainnya. Zhao Sui Ji segera menentang Long Chen. Dalam hatinya, pendatang baru ini benar-benar tidak tahu aturan. Jika dia tidak memberinya pelajaran yang baik, dia akan terus bersikap sombong, dan tidak akan ada habisnya. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah tantangan. Menang atau kalah adalah hal yang biasa, tetapi yang Anda lakukan adalah menyerang mereka secara diam-diam. Suara Zhao Sui Ji meninggi, memancarkan aura penindasan yang kuat. Mereka yang mengenal Zhao Sui Ji tahu bahwa dia sudah marah. Dari perkataan Zhao Sui Ji, Long Chen secara garis besar tahu di mana dia berdiri. Dia tidak berdiri di pihak mereka hanya karena Jiang Ling Wen adalah adik laki-lakinya. Jika demikian, Long Chen tidak akan bersikap sopan. Dia selalu berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia tidak akan takut hanya karena Zhao Sui Ji memiliki kekuasaan. Long Chen tertawa dingin, benar-benar mengejutkan. Tuan memiliki status tertentu di Istana Naga Jahat, tetapi Anda bahkan tidak dapat mengetahui trik kecil ini. Jelas bahwa Yang Yu menggunakan trik untuk membuat kakak senior kelima marah sehingga menantangnya, itu bukan apa-apa. Sedangkan saya, saya hanya menirunya. Jika saya bersalah, maka orang ini memanfaatkan celah sekte dan dengan kejam melukai orang-orangnya sendiri, jadi dia seharusnya lebih bersalah. Ada juga satu hal yang tidak saya mengerti, bukankah Anda murid guru saya? Mengapa Anda berdiri di pihak orang lain? Mungkinkah Anda ingin menipu guru Anda? Atau mungkin Anda ingin naik ke pihak orang lain? Rencana yang bagus. Jika Anda ingin membelai Yang Yu, mereka tentu akan berterima kasih kepada Anda. Siapa tahu, mereka mungkin benar-benar memperlakukan Anda sebagai salah satu dari mereka. Perkataan Longchen membuat dada besar Zhao Sui Ji bergetar tak terkendali. Sudahlah, lupakan saja. Kami sedang terburu-buru untuk menyelamatkan sesama murid. Sedangkan kamu, orang luar, sebaiknya kamu bawa Yang Yu kembali. Akan lebih mudah untuk menyenangkan orang lain. Kalau tidak, dengan kondisinya saat ini, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama. Tepat saat Zhao Sui Ji hendak meledak marah, Longchen menatapnya dengan jijik, lalu berbalik dan pergi dengan Jiang Lingwen di punggungnya. Kecepatannya sangat cepat. Ketika Qin Feng dan yang lainnya melihat bahwa Longchen berani memarahi Zhao Sui Ji seperti itu, cakrawala mereka sudah terbuka. Sementara mereka terkejut, mereka juga merasa segar kembali. Berhenti. Zhao Sui Ji tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ini jelas pertama kalinya dia begitu marah. Kemarahan membara di hatinya. Melihat Longchen pergi, dia hendak menyerang. Dia tidak peduli untuk melukai Longchen demi melampiaskan amarahnya. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Longchen berbalik. Di tangan kiri dan kanannya, dua cahaya pedang putih muncul. Cahaya pedang itu sangat lemah, tetapi memiliki aura yang aneh. Pergilah, penjara pedang Taibai. Dua pedang cahaya putih itu langsung terbang ke arah Zhao Sui Ji. Dua pedang cahaya itu tidak menarik perhatian siapapun. Namun pada saat itu, pedang cahaya itu berubah dengan cepat. Satu pedang cahaya itu melahirkan dua pedang cahaya, dua pedang cahaya itu melahirkan tiga pedang cahaya, dan tiga pedang cahaya itu melahirkan sepuluh ribu pedang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara, dan langsung membentuk penjara pedang, mengelilingi semua orang. Ini adalah penjara pedang putih besar yang dipelajari Longchen dari Chu Tiange. Penjara pedang putih besar ini adalah keterampilan ilahi tingkat enam. Tanpa keterampilan ilahi dengan level yang sama, akan sangat sulit untuk menembus ikatan penjara pedang putih besar. Menggunakan gerakan ini untuk menghadapi Zhao Sui Ji sudah cukup. Longchen tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan wanita ini. Melihat ke belakang, penjara pedang taibai bagaikan telur raksasa, yang mengelilingi mereka sepenuhnya. Pada saat ini, penjara pedang taibai terus bergerak. Namun, Longchen masih tersenyum. Kekuatan Zhao Sui Ji mirip dengan orang kedua di prefektur neraka yang tenang, Kaisar Hades. Namun, bagi Longchen saat ini, dia masih belum bisa menghancurkan penjara pedang taibai untuk saat ini. Tujuh tua, kau benar-benar. Qin Feng dan yang lainnya menoleh ke belakang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya karakter mengerikan seperti Longchen yang bisa menggunakan keterampilan tempur seperti itu. Qin Kang dan yang lainnya menatap Longchen. Dalam sekejap, Longchen telah menggantikan posisi Qin Feng, menjadi pilar pendukung mereka. Tujuh tujuh, kita sudah menyinggung Yang Yu dan kakak senior pertama. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu menyelamatkan saudaraku hari ini, jadi aku akan mendengarkanmu di masa depan, kata Jiang Ling Wu dengan tegas. Qin Feng dan yang lainnya sangat kesal. Setelah menyebabkan keributan besar, bagaimana mereka akan membereskan kekacauan ini? Longchen kuat, dan mereka sangat puas dengan apa yang telah dilakukannya untuk melukai Yang Yu. Namun, bagaimana mereka akan menghadapi ini? Karena kehilangan terlalu banyak darah, Jiang Ling Wen kini tak sadarkan diri. Longchen tak menoleh ke belakang dan berkata langsung, mari kita kembali ke pavilion jantung sungai dulu dan biarkan dia pulih. Istana naga jahat seharusnya punya obat yang bisa menumbuhkan kembali lengan yang patah. Lebih baik menggunakannya sesegera mungkin. Kalau tidak, akan menimbulkan masalah. Qin Feng mengangguk. Menyelamatkan Jiang Ling Wen terlebih dahulu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Kami tidak memilikinya, tetapi ada toko di pasar yang menjualnya. Harganya sekitar 5.000 kristal dewa. Kami seharusnya punya cukup uang jika kami mengumpulkannya. Bagaimana kalau begini, kalian kembali ke pavilion hati sungai dulu. Aku akan pergi ke pasar dan mencari pil itu sebelum kembali. Bagaimana? Kakak kedua, aku akan pergi bersamamu, kata Qin Kang. Cepat pergi dan cepat kembali. Longchen mengangguk. Tanpa disadari, dia telah menjadi tulang punggung kelompok itu. Setelah membuat keputusan, Qin Feng dan Qin Kang tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan kembali ke pasar. Longchen, Jiang Ling Wu, Jiang Cha, dan yang lainnya kembali ke pavilion hati sungai. Dengan kecepatan mereka, mereka tiba dalam sekejap mata. Setelah menenangkan Jiang Ling Wen, mereka bertiga menunggu Qin Feng dan yang lainnya kembali. Kakak ketujuh, masalah ini benar-benar meledak. Kamu memang agak gegabuh saat itu. Namun, aku telah memutuskan untuk mendukungmu sekarang. Kamu benar-benar hebat. Jiang Cha yang bersemangat menatap Longchen dengan kagum. Namun, aku ingin tahu, apakah kebenar-benar tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kepala istana memiliki banyak murid yang kuat. Setidaknya tiga dari mereka bahkan lebih kuat dari kakak senior Zhao Sui. Ada juga berbagai tetua penghukuman. Ini adalah keraguan Jiang Cha. Apakah Longchen benar-benar tidak takut? Tetapi Anda harus mengerti, ada kalanya Anda harus bertindak. Ini bukan lagi masalah hidup dan mati. Longchen tidak menjelaskannya kepada Jiang Cha secara rincin. Faktanya, Longchen memiliki rencananya sendiri. Jelas, tidak peduli apakah itu Zhao Sui Ji atau murid Yang Yu, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Oleh karena itu, satu-satunya titik balik adalah Jiang King. Longchen tahu apa yang harus dilakukan. Yang terpenting sekarang adalah membiarkan Jiang Lingwen pulih. Orang yang disukainya selama ini sebenarnya adalah gadis seperti ini. Longchen yakin bahwa hati pria ini pasti hancur. Untungnya, Lingkinnya bukan orang seperti itu. Dia berharap kemunduran ini akan memengaruhi pertumbuhannya dan tidak membuatnya tenggelam dalam kelupaan selamanya. Jiang Lingwen sudah bisa dianggap jenius karena dia bisa mencapai level keempat alam bela diri ilahi di usia ini. Hanya saja dia tidak terlalu menarik perhatian di Istana Kaisar bela diri sejati. Mengapa mereka belum kembali? Pasarnya tidak terlalu jauh. Setelah beberapa saat, ekspresi Jiang Cha berubah jelek. Sepertinya setengah jam telah berlalu. Mereka berdua seharusnya sudah kembali sejak lama. Aku akan pergi dan melihatnya. Jiang Lingwen segera berdiri. Dia telah duduk di samping Jiang Lingwen sepanjang waktu. 1076 Mendengar nama ini, betapapun tangguhnya Jiang Lingwu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi gugup. Apakah itu Zheng Dong Yang? Dia adalah karakter yang kejam. Meskipun dia tidak setenar Yang Yu, dia sangat kejam. Mengandalkan statusnya sebagai murid kepala istana, dia telah melumpuhkan beberapa murid biasa. Bahkan ada desas-desus bahwa murid perempuan seorang tetua diperkosa dan dibunuh olehnya. Benar, seharusnya dia. Semua orang tahu ini, tetapi tidak ada bukti. Ini merepotkan. Si tua tuju, Zheng Dong Yang pasti tidak akan beristirahat sampai dia mati. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Selama kamu tidak membunuhnya, dia pasti akan menghantuimu seperti hantu sampai dia membunuhmu. Apa yang harus kita lakukan? Si tua dua dan si tua tiga sudah ada di tangan mereka. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhnya. Yang membuat Jiang Cha tercengang adalah setelah Long Chen mengatakan ini, dia langsung tertawa seolah-olah sedang bercanda. Namun ketika Long Chen mengatakan ini, sepertinya dia tidak sedang bercanda. Apakah ini masih kakak magang senior kita? Dia malah menolong orang lain dan melukai adik magang juniornya sendiri. Memikirkan kejadian itu dalam akal sehatnya, Jiang Cha ingin menangis. Pada saat ini, Zhao Sueji dan Zheng Dong Yang masing-masing memegang satu orang dengan bangga mendarat di pulau pavilion Jiang Xin. Qin Feng dan Qin Kang memiliki banyak luka di tubuh mereka, terutama Qin Feng, yang dikendalikan oleh Zheng Dong Yang. Ada luka yang dalam di bahunya, dan darah mengalir keluar. Dia pada dasarnya telah kehilangan semua kekuatan di lengannya. Jika dia ingin pulih, dia perlu memulihkan diri untuk beberapa waktu. Long Chen menyuruh Jiang Cha dan Jiang Ling Wu berdiri di tempat mereka saat dia berjalan keluar dari pavilion Jiang Xin. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia melihat mereka berdua. Zheng Dong Yang ini tinggi dan kurus, seperti seekor cita. Ia mengenakan celana ketat hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Matanya sangat liar, seperti macan tutul liar yang sedang memeriksa mangsanya. Setelah melihat Long Chen keluar, ia tiba-tiba tersenyum, dan menjelat bibirnya dengan lidahnya yang panjang dan merah, dan berkata, kau menginginkan benda ini, kan? Saat dia berbicara, sebuah pil berwarna putih bersih muncul di tangannya. Aroma obat yang kuat tercium, memberikan kesan seperti bunga teratai putih. Ini adalah pil wewangian udara terbuka, kata Jiang Cha dengan sedikit kegembiraan di belakangnya. Benar sekali. Kurasa dia menghabiskan 3.000 kristal ilahi untuk mendapatkan cakar Jiang Ling Wen itu, kan? Sayangnya, cakar itu berakhir di tanganku. Setelah mengatakan itu, Zheng Dong Yang menatap Long Chen dengan tatapan provokatif di matanya. Dia mengerahkan tenaga di jari-jarinya dan menghancurkan pil dupa putih terbuka, mengubahnya menjadi ampas yang jatuh ke tanah. Zheng Dong Yang dengan santai menginjaknya dan pil itu menghilang. Dua potong sampah, enyahlah. Zheng Dong Yang sedang berpura-pura. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan Qin Feng terbang ke arah Long Chen. Jika tidak ada yang menangkapnya, Qin Feng akan menabrak pulau Jiang Xin. Meskipun Long Chen sudah lama tidak mengenal mereka, dia tidak bisa diganggu seperti ini. Long Chen mengulurkan tangan dan dengan mudah menangkap Qin Feng. Qin Feng sangat malu. Dia menahan rasa sakit di bahunya dan berkata kepada Long Chen, Maaf, aku terlalu tidak berguna. Aku tidak melakukannya dengan baik. Kamu sudah bekerja keras. Kembalilah dan beristirahat. Dia tidak menyangka Long Chen akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia sudah menduga pihak lain akan datang, tetapi dia tidak menyangka akan seperti itu. Piluangi udara terbuka yang bagus dihancurkan sepenuhnya oleh pihak lain. Kakak senior tertua, Qin Kang, yang masih berada di tangan Zhao Sui Ji, menunjukkan ekspresi getir. Sampah, enyahlah. Melihat wajahnya, Zhao Sui Ji merasa sangat kesal. Meskipun mereka semua adalah murid Jiang Qing, jarak antara dia dan yang lainnya terlalu besar. Dia tidak pernah menghormati saudara-saudari juniornya ini. Setelah melepaskan Qin Kang, dia tidak lupa menendang pantat Qin Kang. Seketika, matanya yang dipenuhi amarah akhirnya berhenti pada Long Chen. Gerakan sebelumnya itu sebenarnya tidak buruk. Butuh banyak usaha bagiku untuk menghancurkannya. Aku telah tinggal di menara kesengsaraan akhir-akhir ini dan belum mendengar tentangmu. Aku tidak menyangka bahwa setelah mengetahui tentangmu, aku benar-benar terkejut. Kau juga dapat dianggap sebagai karakter yang hebat. Zhao Sui Ji adalah orang yang sombong. Dia telah banyak menderita akibat penjara pedang Taibai milik Long Chen, jadi dia pikir Long Chen adalah orang yang pantas untuk dihadapi. Apakah aku karakter yang hebat atau tidak, bukan hakmu untuk memutuskan. Itu tergantung pada seven malevolen demon sabar milikku. Zheng Dongyang melanjutkan perkataan Zhao Sui Ji. Tujuannya datang ke sini tidak diragukan lagi adalah Long Chen. Setelah melepaskan Qin Feng, dia berjalan ke arah Long Chen sambil tersenyum sinis. Pendatang baru, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar mematahkan lengan adik laki-lakiku. Ini adalah tantangan bagi para pengikut istana naga jahat. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, faksiku tidak akan mampu bangkit di istana naga jahat. Sambil berbicara dan berjalan ke arah Long Chen, Zheng Dongyang mengeluarkan sebuah pedang hitam dari cincin penyimpanannya. Pedang ini sangat panjang, sekitar 2 meter. Pedang itu benar-benar hitam dan tampak seperti gigi binatang buas. Di gagang pedang itu terdapat tengkorak mengerikan yang mengeluarkan kabut hitam. Aura jahat dan korosif terpancar dari pedang itu. Long Chen merasakan semacam kekuatan iblis dari seven malevolen demon sabar. Kekuatan itu dingin dan jahat, kejam dan bengis. Ini sangat mirip dengan karakter Zheng Dongyang. Kekuatan Zheng Dongyang sebanding dengan iblis tua Suzen. Saat itu, Long Chen masih jauh dari menjadi lawan Suzen. Namun sekarang, dengan Scarlet Blood Heaven Desolation dan level kedua Divine Martial Realm. Zhao Sueji menatap Long Chen dengan tatapan kasihan. Di antara murid-murid penguasa istana naga jahat, Zheng Dongyang bukanlah yang terkuat. Ia hanya bisa menduduki peringkat keempat, tetapi reputasinya adalah yang paling menakutkan. Tiga ahli lainnya tidak begitu mencolok. Zheng Dongyang terkenal karena kekejamannya. Mereka yang menjadi sasarannya pada dasarnya tidak memiliki akhir yang baik. Zheng Dongyang, beraninya kau bertindak kejam di pavilion Jiangsin. Tanpa izin dari tuanku, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk bertindak di sini. Sebaiknya kau tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, jika tuanku kembali, kau akan mendapat masalah. Qin Feng juga sangat cemas. Ia dapat melihat bahwa Zheng Dongyang ingin membunuh Long Chen. Nona Jiang. Zheng Dongyang mengjilat bibirnya, menggenggam pedang iblis tujuh iblis di tangannya, memperlihatkan senyum sinis. Saat Jiangking kembali, aku pasti sudah membalaskan dendam untuk kakak mudaku. Kata-kata Zheng Dongyang membuat Qin Feng dan yang lainnya putus asa. Bertarung dengan murid penguasa istana naga jahat tidak akan berakhir baik. Qin Feng dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Tepat saat mereka hendak menyerang, Long Chen bergerak jauh lebih cepat dari mereka. Sekalipun kamu ingin bersikap tangguh, janganlah bersikap tangguh terlalu lama. Zheng Dongyang melangkah maju ke arah Long Chen selangkah demi selangkah. Awalnya, ia ingin memberi Long Chen sedikit tekanan psikologis. Siapa sangka Long Chen akan langsung mengatakan bahwa ia bersikap tangguh. Setelah mengatakan itu, Long Chen melangkah maju. Tiba-tiba, gelombang Qi yang agung menyapu ke arah Zheng Dongyang. Seorang ahli tidak membutuhkan sarana tambahan apapun. Scarlet Blood Heaven Desolation yang berwarna merah darah itu tampaknya tumbuh dari telapak tangan Long Chen. Ujung pedang berwarna merah darah itu perlahan-lahan menjulur keluar dari telapak tangan Long Chen. Setelah sekian lama, Long Chen akhirnya mengeluarkan senjatanya di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kamu adalah seorang ahli pedang Bela Diri. Zheng Dongyang dan yang lainnya tidak bereaksi sejenak. Menurut pendapat semua orang, tubuh dan kecepatan Long Chen adalah yang terbaik, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya memiliki identitas lain, yaitu seorang ahli pedang. Faktanya, ini adalah cara terkuat Long Chen. Zheng Dongyang juga seorang ahli Bela Diri Senjata, tetapi ia menghususkan diri dalam Dao. Pada saat ini, pemahamannya tentang Dao Pedang telah mencapai tingkat ketiga. Meskipun ia baru saja memasuki tingkat kelima alam Bela Diri Ilahi, kecakapan bertarungnya sudah sangat dekat dengan Zhao Sueji, yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan. Zheng Dongyang sangat percaya diri dengan senjatanya, tetapi setelah melihat Scarlet Blood Heaven Desolation milik Long Chen, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah Seven Fin Devil Saber miliknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aura berdarah dan membunuh dari Scarlet Blood Heaven Desolation. Mengesampingkan emosi yang tidak dapat dijelaskan ini, hati Zheng Dongyang dipenuhi dengan tekat. Dia telah menganggap Long Chen sebagai lawan yang perlu ditangani dengan serius. Tepat saat dia hendak berbicara, cahaya merah darah menyala di mata Long Chen. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas dan langsung melesat ke arah Zheng Dongyang. Kecepatan seperti itu menyebabkan suara yang memecah udara mencapai tingkat yang mengerikan. Di samping petir emas itu ada bilah pedang berwarna merah darah. Bukannya Zheng Dongyang tidak ingin melepaskan Long Chen, tetapi Long Chen telah menyerang Zheng Dongyang terlebih dahulu. Meskipun keduanya akhirnya saling bertarung, makna dari hal ini sama sekali berbeda. Zheng Dongyang datang untuk menyiksa dan membunuh Long Chen. Penampilan Long Chen seharusnya memohon belas kasihan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan jauh lebih lugas dan berani daripada yang dibayangkan Zheng Dongyang. Sepasang mata merah darah itu membuat hati Zheng Dongyang yang kejam meledak dengan sejumlah besar energi. Kamu masih terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku. Zheng Dongyang menyeringai, dan sejumlah besar ki iblis hitam menyapu pedangnya, membentuk tornado hitam, bersiul, dan menarik cabang-cabang serta daun-daun pohon di dekat pavilion jantung sungai. Kekuatan penghancur meletus dari pedang iblis tujuh iblis milik Zheng Dongyang. Pedang penghancur neraka setan langit. Aura pedang hitam yang cemerlang menebas ke arah Long Chen saat Zheng Dongyang bergegas maju dan menebas ke bawah. Tiba-tiba, jurang sedalam beberapa meter muncul di tanah pavilion jantung sungai, dan tanah terciprat ke arah Long Chen. Di atas aura pedang hitam, bayangan iblis yang ganas merangkak keluar dari aura pedang, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah Long Chen. Kabut hitam langsung menenggelamkan Long Chen. Pembunuh naga. Menghadapi serangan yang membuat orang lain pucat ini, ekspresi Long Chen tetap tidak berubah. Seorang seniman bela diri yang baru saja melewati Oblivion Wind Tribulation hanyalah permainan anak-anak di depannya. Long Chen belum mencapai tingkat kedua dari alam bela diri ilahi dan bahkan belum menyerap sepersepuluh dari esensi darah, tetapi dia telah membunuh Sumo, yang berada di alam yang sama dengan Zheng Dongyang, belum lagi sekarang. 1077. Meskipun dia bergerak sangat lambat, dia masih berhasil menghindari aura pedang hitam Zheng Dongyang dengan aman. Pada saat yang sama, Scarlet Blood Heavenly Desolation berwarna merah darah berubah menjadi air terjun dan menyapu ke arah Zheng Dongyang. Kekerasan berwarna merah darah itu benar-benar menenggelamkan lawan pada saat pertama, dan kekerasan yang menusuk langit meletus. Sangat cepat. Tubuh Zheng Dongyang bergetar hebat. Kecepatan Long Chen setidaknya berkali-kali lebih kuat darinya. Keunggulan dalam kecepatan membuat Zheng Dongyang sulit untuk memukul Long Chen. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak dapat memahami posisi Long Chen. Bahkan dengan indera spiritualnya, kecepatan Long Chen melampaui kecepatan indera spiritualnya. Apakah ada yang memberitahumu bahwa kecepatanmu sangat lambat? Ketika pertama kali mendengar kalimat ini, posisi Long Chen tampak berada di sebelah kiri dan kanannya, tetapi ketika dia selesai berbicara, Long Chen sudah berada tepat di sebelah telinganya. Seluruh tubuh Zheng Dongyang dipenuhi keringat dingin. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Long Chen begitu menakutkan. Cahaya pedang nirvana, dia mengayunkan pedang iblis tujuh kejahatan dengan liar di tangannya, membentuk pusaran angin hitam yang mengelilinginya sepenuhnya. Saya ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Hati Zheng Dongyang yang ganas benar-benar terprovokasi oleh Long Chen. Semua orang memandang Zheng Dongyang yang gugup namun ganas dan saling memandang dengan cemas. Mereka belum pernah melihat Zheng Dongyang dalam keadaan gila seperti itu. Dapat dikatakan bahwa lawan tipe kecepatan selalu yang paling menakutkan. Kamu takut padaku. Suara Long Chen terdengar di telinga Zheng Dongyang dari tempat yang tidak diketahui. Suara itu membuat bulu kuduk Zheng Dongyang berdiri tegak, karena kejadian itu terjadi tepat di sebelahnya. Berbalik dan menebas dengan pedangnya, Long Chen langsung muncul di depan Zheng Dongyang dengan kecepatannya yang tidak normal. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Long Chen menggunakan teknik napas rohnya, membuat lawannya tidak mungkin menemukan posisinya. Sedangkan untuk matanya, kecepatan Long Chen sudah lebih cepat dari matanya. Semua orang menyaksikan Long Chen muncul di samping Zheng Dongyang, di sudut yang tidak dapat dilihat Zheng Dongyang. Zhao Sueji ingin berteriak untuk memperingatkan Zheng Dongyang. Long Chen tidak akan melepaskan kesempatan besar ini. Aku di sini. Suara ini membuat Zheng Dongyang pingsan. Dia tiba-tiba berbalik. Scarlet Blood Sky Desolation diam-diam melewati perut kirinya. Rasa sakit yang menusuk membuat Zheng Dongyang kejang-kejang saat menatap Long Chen yang tersenyum padanya. Seolah-olah dia telah disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Maaf, aku salah. Jaraknya masih 3 cm dari jantungmu. Setelah mengeluarkan Scarlet Blood Sky Desolation, darah menyembur keluar dari mulut Zheng Dongyang. Long Chen buru-buru menghindar, sementara tubuh Zheng Dongyang tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya dan jatuh dari langit. Tak perlu dikatakan, penampilan Long Chen yang santai membuat semua orang yang hadir menjadi lesu. Baru setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri mereka menyadari betapa mengerikannya Long Chen. Zheng Dongyang, 30 ribu murid istana naga jahat, dengan mudah ditusuk oleh pedang Long Chen. Pertarungan ini tidak sehebat yang dibayangkan semua orang. Bisa dikatakan tidak ada ketegangan sama sekali. Zheng Dongyang yang menakutkan sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun di tangan Long Chen. Seolah-olah dia sedang dipermainkan seperti monyet. Long Chen mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menekan Zheng Dongyang, ditambah dengan teknik nafas ilahi milik Kiten, dan dengan mudah mengalahkan Zheng Dongyang. Sejujurnya, dalam hal Spirit Essence, Long Chen tidak dapat dibandingkan dengan Zheng Dongyang. Spirit Essence-nya saat ini sudah berada di antara level awal dan puncak level keempat Divine Martial Realm. Namun, ditambah dengan kekuatan tempur tubuh fisiknya yang tidak normal dan daya mematikan Scarlet Blood Sky Desolation, jika bukan karena perencanaan Long Chen yang matang, dia dapat dengan mudah membunuh Zheng Dongyang. Long Chen saat ini tidak lagi sama seperti saat dia baru mencapai alam bela diri suci. Pedang itu menembus tubuh Zheng Dongyang, dan pada saat yang sama, pedang itu juga menghantam jiwa Zheng Dongyang dengan keras. Jika orang yang sombong dikalahkan, konsekuensinya akan sangat menyedihkan. Wajah Zhao Sueji memucat, dan dia buru-buru pergi membantu Zheng Dongyang. Melihat darah yang mengalir keluar dari perut bagian bawah Zheng Dongyang, Zhao Sueji benar-benar panik. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen dapat dengan mudah melukai Zheng Dongyang. Adapun yang lainnya, mereka hanya memuja Long Chen sampai pada titik pemujaan. Namun, semua orang masih pusing. Kali ini, bukan hanya lengan dan kaki yang yu yang patah, tetapi tubuh Zheng Dongyang juga tertusuk langsung. Long Chen baru saja memasuki istana naga jahat beberapa hari yang lalu, bagaimana dia akan berakhir. Long Chen. Semua orang memasang ekspresi khawatir di wajah mereka, kecuali Long Chen. Dia diam-diam menyingkirkan Scarlet Blood Sky Desolation dan dengan tenang menatap Zheng Dongyang, yang sedang menatapnya dengan ekspresi ngeri. Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata, Jika kamu tidak yakin dan ingin aku, Long Chen, bertarung denganmu, aku menunggumu kapan saja. Tapi aku tidak yakin apakah aku akan gagal lagi lain kali. Aku juga punya cara untuk memenggal kepala orang, mungkin kamu bisa mencobanya saat itu. Setelah mendengar perkataan Long Chen, Zheng Dongyang, yang membuat 30 ribu murid istana naga jahat gemetar ketakutan, tanpa sadar mengecilkan tubuhnya, hampir menyusut ke dalam pelukan Zhao Sueji. Long Chen, cukup. Zhao Sueji semakin marah. Dia menurunkan Zheng Dongyang untuk menghentikan pendarahannya, lalu berdiri dengan suara mendesing. Kekuatan yang menyesakan keluar dari tubuhnya yang dingin. Kau benar-benar orang bodoh yang sok suci yang tidak peduli dengan konsekuensinya. Tahukah kau siapa yang kau lawan? Mereka semua adalah murid dari kepala istana naga jahat. Kau memang punya kekuatan, tetapi kau orang yang impulsif. Kau akan membayar atas kecerobohanmu. Mata Zhao Sueji bersinar dengan cahaya pembunuh. Long Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, jangan seperti ini, aku tidak ada hubungannya denganmu. Apakah aku membayar harganya atau tidak, itu bukan urusanmu. Kau bersikap seolah-olah kau kecewa padaku. Aku, Long Chen, tidak sanggup menanggung harapanmu. Tidak pernah ada junior yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan Zhao Sueji. Zhao Sueji bisa menahannya sekali, dia bisa menahannya dua kali, tetapi dia pasti tidak bisa menahannya untuk ketiga kalinya. Rasa dingin yang menyesakan keluar dari tubuhnya. Melihat gadis ini akan meledak, Long Chen sama sekali tidak merasakan tekanan. Ketenangannya bisa dikatakan sebagai hal yang paling dibenci Zhao Sueji. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang diandalkan bocah nakal ini untuk bersikap begitu sombong. Apa? Apa? Kau ingin melawanku juga? Itu tidak buruk. Setelah menghajar yang kecil, yang besar datang, dan sekarang kau ingin yang lebih besar lagi. Beranikah aku bertanya padamu, Zhao Sueji, apa hubunganmu dengan mereka? Apakah mereka kekasihmu? Hanya kekasih yang lebih penting daripada adik-adikmu sendiri. Kata-kata Long Chen membuat Zhao Sueji merasa seperti akan meledak. Apa katamu? Kata-kata Zhao Sueji hampir seperti raungan. Sejak awal, Long Chen merasa jijik dengan gadis Sok Tahu ini dari lubuk hatinya. Sekarang setelah gadis itu bertanya apa yang sedang dibicarakannya, Long Chen tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya. Dia berkata, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jelas Yang Yu yang melukai Jiang Lingwen. Kamu adalah kakak perempuan senior Jiang Lingwen, tetapi kamu berdiri di pihak orang lain dan membantu orang lain untuk menindas orang-orangmu sendiri. Kamu pikir kamu sangat kuat. Dari apa yang aku lihat, apa bedanya antara tindakanmu dan membangun gapura peringatan? Kurasa mereka memanggilmu kakak perempuan senior selama bertahun-tahun tanpa alasan. Kamu bahkan bukan orang di sini. Pavilion River Heart bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi. Sekarang, kamu bisa membawa orang ini pergi juga. Tentu saja, jika Anda tidak yakin dengan kata-kataku, mari kita bertarung. Tatapan mata Long Chen penuh dengan provokasi. Ekspresi bangganya itu tampaknya tidak sedikitpun terintimidasi oleh penampilan Zhao Sueji saat ini. Kata-kata Long Chen dapat dianggap telah membantu Qin Feng dan yang lainnya melampiaskan amarah mereka. Dia jelas merupakan kakak perempuan senior mereka, tetapi dia benar-benar membantu orang lain untuk berurusan dengan orang-orang mereka sendiri. Itu benar-benar memilukan. Ketika Long Chen memarahinya, meskipun Qin Feng dan yang lainnya tidak mengatakannya dengan lantang, mereka diam-diam senang. Mungkinkah Long Chen masih bisa melawan kakak senior? Dari situasi di mana Long Chen mengalahkan Zheng Dongyang, Long Chen dan Long Chen seharusnya mampu melawan Zhao Sueji, seharusnya tidak ada ketegangan. Pada saat ini, Qin Feng dan yang lainnya tidak lagi begitu gugup. Sebaliknya, mereka merasa sangat puas. Yang satu hampir ditikam sampai mati oleh Long Chen, sedangkan dada yang lain naik turun, hampir dibuat marah sampai mati oleh Long Chen. Jangan marah. Kata-kataku sangat relevan. Semua orang juga berpikir begitu. Bisakah kau cepat? Aku tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan denganmu di sini. Jika kau tidak bergerak, aku akan bergerak. Chen panjang. Zhao Sueji akhirnya mengalami sesuatu hari ini. Kakak senior ini benar-benar memiliki seseorang yang dapat memaksa emosinya ke ambang kematian. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah semarah ini. Jika dia tidak membunuh Long Chen hari ini, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Long Chen menyilangkan lengannya dan menatapnya dengan senyum menghina. Ekspresi ini membuat Zhao Sueji ingin mencabik-cabik wajahnya. Melihat pertempuran lain akan terjadi, Zhao Sueji yang marah tiba-tiba gemetar. Dia menoleh dan melihat seorang pria berwajah serius mengenakan jubah biru berdiri di belakangnya. Kemarahan di hati Zhao Sueji benar-benar hilang, karena orang yang berdiri di belakangnya tidak lain adalah gurunya yang paling dihormati, Jiang Qing. Dalam kegembiraannya, Zhao Sueji tidak menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa, jadi dia tidak tahu bahwa Jiang Qing telah kembali dan Long Chen telah melihatnya muncul. Di depan Jiang Qing, Zhao Sueji tidak memiliki kesempatan untuk bergerak melawan Long Chen. Dilihat dari wajah Jiang Qing yang tampak sangat tenang, dia tampak yakin dengan apa yang akan terjadi hari ini. Long Chen sangat penasaran dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada saat ini, Jiang Qing berjalan selangkah demi selangkah. Ketika dia melewati Zhao Sueji, dia melirik Zhao Sueji, yang berusaha menyembunyikan kemarahannya, lalu menatap Zheng Dongyang. Zheng Dongyang awalnya sangat sombong, tetapi saat ini, rasa sakit di tubuhnya membuatnya kehilangan kekuatan tempurnya. Dihadapkan dengan Long Chen saja sudah merupakan penghinaan yang tak ada habisnya baginya. Sueji, bawa Dongyang kembali untuk disembuhkan, kata Jiang Qing dengan nada datar. 1078 Jiang Qing merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, kirim saja Zheng Dongyang kembali, jangan khawatir tentang hal lain. Zhao Sueji sangat cemas. Ini adalah tanda bahwa Jiang Qing ingin melindungi Long Chen. Zheng Dongyang juga bisa mendengarnya. Dia menahan rasa sakit dan buru-buru berkata, Tuan Istana Jiang, Long Chen menyerang adik mudaku tanpa persetujuannya, menyebabkannya terluka parah. Dia kehilangan salah satu lengan dan kedua kakinya. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu satu tahun. Kamu tidak bisa melindunginya untuk kejahatan sebesar itu. Tatapan acu-ta'acu Jiang Qing tertuju pada Zheng Dongyang. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Dongyang, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Jika ini dianggap kejahatan, kamu seharusnya sudah mati berkali-kali atas apa yang kamu lakukan di Istana Kaisar Bela diri sejati. Aku tentu akan mencari kepala balai untuk menangani masalah ini. Junior sepertimu tidak berhak membuat masalah di pavilion hati Jiangku. Anda, Zheng Dongyang menunjuk Jiang Qing dengan marah, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia menggertakkan giginya dan berdiri, terhuyung-huyung. Zhao Sui Ji dengan cepat pergi untuk mendukungnya. Pada saat ini, ekspresi Zhao Sui Ji sangat tidak sedap dipandang. Dia tiba-tiba memiliki ilusi bahwa Tuhan yang memanjakannya dua kali lebih banyak di masa lalu sedikit berbeda hari ini. Perubahan ini membuat Zhao Sui Ji sedikit bingung. Dia berpikir dalam hatinya, Mungkinkah aku benar-benar melakukan kesalahan hari ini dan membuat Tuhan marah? Sekarang, dia hanya bisa mengirim Zheng Dongyang kembali dan kembali untuk meminta maaf kepada guru. Memikirkan hal ini, Zhao Sui Ji menatap tajam ke arah Longchen, yang mabuk kesuksesan. Dia mendukung Zheng Dongyang dan pergi. Zheng Dongyang sangat tidak senang, tetapi dia hanya bisa pergi dengan malu. Di depan orang luar, dia berani mengejek Jiang Qing, tetapi di depan seorang senior, dia tidak punya nyali. Posisi Jiang Qing di Istana Naga Jahat adalah yang kedua setelah kepala olah. Setelah mereka pergi, Jiang Qing tidak mengatakan apa-apa dan memasuki pavilion Jiang Xin. Yang lainnya saling memandang dengan cemas, tidak berani mengatakan apa-apa. Di pavilion Jiang Xin, Jiang Qing dengan cepat tiba di samping Jiang Lingwen. Pada saat ini, Jiang Lingwen sudah berjuang untuk bangun. Ketika dia melihat Jiang Qing, dia ingin menyapanya, tetapi Jiang Qing menekannya ke tempat tidur. Sungguh sia-sia. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka bahwa aku telah membesarkan seorang pemboros. Tatapan mata dingin Jiang Qing membuat Jiang Lingwen sedikit takut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, tunggu aku pulih. Aku akan bekerja keras. Itu yang terbaik. Jiang Qing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan kotak biok dari cincin penyimpanannya dan berkata, Barang-barang di dalamnya sudah cukup untuk memulihkanmu, tetapi kamu masih butuh waktu untuk memulihkan diri. Terima kasih, Guru. Mata Lingwen berkaca-kaca. Longchen juga menghela nafas lega. Baru saja, Zheng Dongyang telah menghancurkan pil wangi putih terbuka. Sekarang, Jiang Lingwen akhirnya bisa pulih. Setelah menyelesaikan masalah di sini, tatapan Jiang Qing akhirnya tertuju pada Longchen di sudut. Dia berkata, Ikuti aku, lalu pergi lebih dulu. Longchen tahu bahwa dia akan dipanggil. Sebenarnya, alasan mengapa Longchen berani bersikap tidak takut terhadap Yang Yu dan Zheng Dongyang adalah karena dia tahu bahwa posisi Jiang Qing di Istana Naga Jahat jelas tidak rendah. Jika Kepala Istana Naga Jahat tidak ingin berkonflik dengannya, dia tidak akan berani menyentuh Longchen dan yang lainnya. Posisi murid Kepala Istana jelas lebih tinggi. Ini perlu, tetapi selain identitas, ada faktor lain yang lebih penting yang menentukan posisi seseorang, yaitu kekuatan. Ketika Longchen menunjukkan kekuatan bertarung yang bahkan mengejutkan Jiang Qing, mustahil baginya untuk diberi pelajaran karena melukai Yang Yu dan Zheng Dongyang. Ini adalah aturannya, aturan Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Tidak peduli berapa banyak aturan yang ada, akan selalu ada aturan yang melampaui semua aturan lainnya, dan itu adalah aturan yang terkuat. Memahami hal ini, Longchen mampu menampilkan penampilan yang menantang surga hari ini. Awalnya aku terkejut dengan kekuatan bertarungmu, tetapi sekarang aku semakin terkejut dengan ketenangan dan kebijaksanaanmu. Setelah berjalan ke sebuah ruangan kecil, Jiang Qing menoleh, memperlihatkan ekspresi ramah di wajahnya. Roh pedang yin yang milik Longchen sama sekali tidak terlihat. Jiang Qing sama sekali tidak tahu bahwa Longchen memiliki kemauan seorang teman lama. Yang paling membuatnya puas sekarang adalah bahwa ia secara tidak sengaja telah menerima seorang murid dengan potensi tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa sikap Jiang Qing terhadap Longchen murni merupakan bentuk penghargaan terhadap generasi muda. Hal yang paling merepotkan bagi para jenius adalah membandingkan mereka satu sama lain. Murid Jiang Qing yang paling menonjol adalah Zhao Sui Ji. Di antara murid-muridnya, dialah satu-satunya yang bisa membuatnya merasa puas. Hari ini, ketika Longchen dan Zheng Dong yang bertarung, Jiang Qing telah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengamati seluruh proses. Dari penampilan Jiang Qing, dapat dikatakan bahwa Longchen seharusnya berada pada level yang sama dengan Zhao Sui Ji dalam hal kekuatan bertarung. Namun, Longchen jauh lebih muda dari Zhao Sui Ji, yang berarti bahwa potensi Longchen lebih besar. Pada saat yang sama, dari dialog antara keduanya, dapat dilihat bahwa kemauan Longchen lebih matang daripada Zhao Sui Ji. Bagi Jiang Qing, ini adalah murid paling sempurna yang pernah ditemuinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, hari ini, dia tidak memikirkan hal lain dan langsung melindungi Longchen. Apa yang dipikirkan Jiang Qing, Longchen sebenarnya tahu di dalam hatinya. Kau memiliki banyak hal misterius, seperti kerajaanmu, tetapi ini adalah rahasia pribadimu dan juga caramu. Aku tidak akan bertanya terlalu banyak, tetapi raja ini akan bertanya padamu. Tuan, silakan bertanya, kata Longchen. Jiang Qing semakin menyukainya ketika dia melihat sikapnya yang tenang. Bisakah kamu mengalahkan Zhao Sui Ji? Jiang Qing bertanya langsung. Longchen tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menanyakan pertanyaan ini. Longchen tidak banyak memikirkannya dan langsung berkata, mungkin. Aku bisa. Cukup. Jiang Qing tersenyum cerah dan berkata, kau bisa kembali sekarang. Hari ini, mereka seharusnya memperkenalkanmu pada menara ujian. Pergilah ke sana lebih sering, mungkin kau akan memperoleh keuntungan yang tak terduga. Longchen teringat perkataan Jiang Qing, lalu berpamitan dengan Jiang Qing dan kembali ke tempat semula. Melihat Longchen kembali, yang lain merasa lega dan segera bertanya kepada Longchen apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya, Tuan akan mengurusnya. Longchen tersenyum tipis, yang membuat semua orang bingung. Dalam kesan mereka, Jiang Qing adalah orang yang sangat serius. Bagaimana dia bisa begitu mudah diajak bicara hari ini? Mungkin hanya Longchen yang tahu. Jangan ganggu Old Five. Biarkan dia beristirahat. Sekelompok orang keluar dari ruangan, meninggalkan Jiang Lingwu untuk menjaga saudaranya. Yang lain sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bagi Longchen, masalah hari ini sudah selesai. Jiang Qing tentu saja akan mengurusnya. Meskipun Jiang Qing tidak mengatakan sesuatu yang baik, sebenarnya, saat ini, dia sudah menganggap Longchen sebagai harta karun. Terjadi persaingan ketat di antara 3.000 istana. Murid-murid jenius baru adalah sumber vitalitas terbesar dalam persaingan ini. Istana Naga Jahat berada di peringkat tengah di antara semua istana. Tidak tinggi maupun rendah, dalam posisi yang sangat canggung. Jika Istana Naga Jahat ingin merevitalisasi dirinya dan meningkatkan posisinya, ia hanya bisa mengandalkan murid-murid jenius muda. Longchen adalah benua baru yang ditemukan Jiang Qing. Bagaimana dia bisa tahu bahwa harta karun yang baru ditemukan ini juga bisa menjadi mesin pembunuh yang mematikan. Dalam beberapa hari berikutnya, luka-luka Jiang Lingwen berangsur-angsur membaik. Di bawah tekanan Jiang Qing, keributan masalah ini berangsur-angsur menghilang. Namun, reputasi Longchen menyebar ke seluruh Istana Naga Jahat. Dia melumpuhkan Yang Yu dan menusuk Zheng Dongyang dengan pedang. Orang yang kejam seperti itu tidak dihukum. Reputasi Yang Yu dan Zheng Dongyang di Istana Naga Jahat tidak terlalu baik. Karena itu, tidak ada yang keberatan. Namun, dari sini, dapat dilihat bahwa Jiang Qing sangat memanjakan murid baru ini. Status Longchen meningkat. Di antara murid-murid Jiang Qing, kecuali Zhao Sui Ji, yang lainnya semuanya biasa-biasa saja. Status Longchen langsung naik ke level Zhao Sui Ji. Dikatakan bahwa Longchen dengan mudah mengalahkan Zheng Dongyang, yang berada di alam bela diri ilahi tingkat kelima. Dengan kekuatan seperti ini, dia bisa dengan mudah masuk ke dalam 10 besar murid muda Istana Naga Jahat. Namun, masih ada 3 ahli dari vaksi Master Istana Naga Jahat yang jarang menunjukkan diri. Mereka menyendiri di menara percobaan sepanjang hari. Jika mereka keluar dari pengasingan dan mendengar berita itu, apakah mereka akan menimbulkan masalah bagi Longchen? Jawabannya iya. Itu hanya masalah waktu. Longchen tidak peduli dengan banyak hal. Luka-luka Jiang Lingwen berangsur-angsur pulih. Longchen telah memberinya beberapa petunjuk, yang sudah sangat baik hati. Jiang Lingwen masih harus menempuh jalannya sendiri. Target Longchen bukanlah Istana Naga Jahat. Oleh karena itu, mereka hanya dapat dianggap bertemu secara kebetulan. Selanjutnya, waktunya memasuki menara percobaan. Boneka Jalur Beladiri itu bagus-bagus saja. Longchen tidak merasa nyaman hanya karena dia kuat sekarang. Dia tahu bahwa dia masih kurang. Setidaknya di Istana Naga Jahat yang kecil ini, dia tidak bisa menjadi penguasa. Di 3.000 Istana, dia bahkan bukan siapa-siapa. Dengan kekuatan kecil ini, belum lagi menikahi Lingki secara terbuka, dia mungkin bahkan tidak dapat mencapai wilayah Kaisar Roh Pedang dengan aman. Istana Kaisar Beladiri Sejati adalah tempat untuk menempa Longchen. Oleh karena itu, ia berharap untuk menjadi lebih terkenal. Hanya dengan begitu ia akan menjadi pusat perhatian. Ia akan dapat pergi ke tempat yang lebih tinggi dan bertemu lawan yang lebih kuat. 3.000 Istana bukanlah tujuannya. Istana Dewa Beladiri adalah ambisinya. Istana Kaisar Beladiri Sejati yang sebenarnya adalah Istana Dewa Beladiri. Penanaman Setelah masalah Jiang Lingwen berakhir, Longchen dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam kultivasi. Karena dia tidak terbiasa dengan tempat ini, Longchen menuju ke Menara Percobaan. Pada saat ini, nama Longchen telah menyebar ke seluruh Istana Naga Jahat. Sepanjang jalan, semua orang memandang Longchen dengan hormat. Mereka adalah murid biasa. Bahkan pewaris sejati para tetua paling banyak berada di lapisan keempat alam Bela Diri Ilahi. Mereka bukan tandingan Longchen. Terlebih lagi, pemuda ini masih sangat muda. Semua orang menyadari bahwa karena partisipasi Longchen, struktur generasi muda Istana Naga Jahat berubah selangkah demi selangkah. Aku benar-benar tidak tahu apakah mereka bertiga akan takut pada bintang yang sedang naik daun ini ketika mereka keluar dari Menara Ujian dan melihatnya. Atau akankah mereka menunjukkan niat baik mereka? Itu seharusnya bukan isyarat niat baik. Bagaimanapun, Longchen telah membuat murid-murid Istana Naga Jahat kehilangan muka. 1079 Ketiga orang itu mungkin adalah tiga murid kuat dari penguasa Istana Naga Jahat. Mereka mungkin satu-satunya yang bisa melawanku. Sebenarnya, salah satu dari mereka adalah adik laki-laki kedua Liu Qingfeng. Dia telah mencapai tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dan memiliki tubuh emas yang tak tertandingi. Aku bukan lawannya. Dua lainnya mungkin berada di tingkat ke-5 alam bela diri ilahi dan telah melalui kesengsaraan petir surga ke-9. Mereka setara dengan Xu Xiaodi dan penguasa Istana Dewan Eter. Longchen percaya diri dalam menghadapi Zhao Sui Ji, tetapi dia tidak terlalu percaya diri dengan ketiga orang ini. Bagaimanapun, asal ilahi mereka berkali-kali lebih kuat daripada Longchen. Mereka tidak dapat dengan mudah dikalahkan hanya dengan mengandalkan beberapa metode eksternal. Aku pernah membunuh Cu Tianhe sebelumnya. Cu Tianhe jauh lebih kuat dari mereka. Dalam waktu singkat, aku harus setidaknya mendapatkan tempat pertama di Istana Naga Jahat. Kalau tidak, apakah aku masih bisa dianggap sebagai prajurit naga? Longchen penuh percaya diri pada dirinya sendiri. Setelah memasuki menara ujian, hari sudah gelap. Longchen terus melangkah maju, dan segera, dia secara misterius berjalan ke dalam labirin bawah tanah. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan dinding hitam, dan dinding-dinding itu masih bergerak, sehingga sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Istana Naga Jahat memiliki setidaknya 3.000 pengikut, dan mereka saat ini berlatih dengan gila-gilaan di ruang ujian ini. Mereka dapat menemukan lawan manapun di sini, dan cuacanya bahkan lebih padat. Mereka bahkan dapat memilih untuk bertarung secara acak. Menara ujian adalah tempat yang ajaib. Saat Longchen melangkah maju, dinding hitam itu seperti ombak, bergoyang di depannya. Akhirnya, Longchen melihat pintu baja hitam. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik pintu itu dengan kuat. Sayangnya, seharusnya ada orang di dalam, jadi dia tidak membukanya. Tak berdaya, Longchen hanya bisa terus melangkah maju. Setelah sekitar 15 menit, ia menemukan pintu baja lainnya. Pintu ini muncul begitu saja di depannya, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Longchen meraih gagang pintu dan menariknya sedikit. Pintu logam itu tiba-tiba terbuka dan menarik Longchen masuk. Longchen dengan cepat menstabilkan tubuhnya, dan merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah stabil. Tidak lagi membingungkan seperti labirin. Ini adalah ruangan dengan panjang dan lebar sekitar 200 meter. Itu sangat luas, dan benar-benar hitam. Tidak ada murid khusus di sini. Satu-satunya hal yang tidak kekurangan Longchen adalah Monark Spiritual Qi. Tampaknya dipadatkan ke dalam ruangan ini, membentuk kabut putih pekat yang menari-nari di ruangan hitam. Longchen dengan santai menghirupnya, dan sejumlah besar Monark Spiritual Qi diserap oleh tubuhnya. Namun, Monark Spiritual Qi di sini tampaknya tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak Monark Spiritual Qi yang diserap Longchen, dia dapat mengisinya kembali. Setelah mengamati sekelilingnya, Longchen melangkah maju. Ia menemukan bahwa meskipun dinding ruang pelatihan terbuat dari bahan baja yang sangat berharga, dinding tersebut masih rusak parah. Dilihat dari tanda-tanda yang padat di dinding, ia dapat memperkirakan berapa banyak orang yang telah berlatih di tempat ini. Pada saat yang sama, ada beberapa kata yang terukir di semua sudut tersembunyi. Ini mungkin ditulis oleh beberapa seniman bela diri senior yang dengan santai menuliskan pikiran mereka saat berkultivasi di sini. Itu bisa jadi pemahaman mereka tentang keterampilan pertempuran, dao bela diri, atau bahkan dao pedang. Ada segalanya yang bisa ditemukan di sini. Longchen melihat sekeliling dan melihat banyak hal. Hatinya cukup tersentuh. Setiap orang di alam bela diri dewa memiliki seni bela diri yang berbeda, tetapi ada juga kesamaan. Misalnya, jalan bertarung Nangong Lai dan jalan membunuh Longchen masih memiliki kesamaan. Dari wawasan seni bela diri ini, ia dapat memahami seni bela diri orang lain dan merangkumnya, yang juga akan membantu dirinya sendiri. Berjalan ke sudut ruang sidang, Longchen melihat deretan tombol seperti batu bata hitam. Pada setiap batu bata hitam, ada kata-kata yang tertulis. Misalnya, batu bata pertama memiliki sesuatu yang tertulis di atasnya. Tanpa berkata apa-apa, Longchen menginjak batu bata hitam itu dengan kakinya. Dia sedikit terkejut. Batu bata hitam ini tidak mudah diinjak. Dia memperkirakan bahwa hanya kekuatan alam bela diri dewa yang bisa menginjaknya. Dengan kata lain, pilar ujian ini hanya dapat digunakan oleh para pejuang alam bela diri dewa. Jadi beginilah cara mengatur batasan level prajurit. Tentu saja, Longchen dapat dengan mudah menginjak batu bata hitam ini. Dengan suara gemuruh, seluruh ruang sidang bergetar. Di tengah ruang sidang, sebidang tanah menghilang dari udara tipis. Pilar baja hitam dengan diameter sekitar 1 meter dan tinggi lebih dari 3 meter mengjulang dari tanah. Material pilar baja ini bahkan lebih kokoh daripada dinding ruang sidang. Pilar ini memiliki semacam kekuatan yang mengejutkan. Ada juga banyak jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulu di pilar sidang. Jejak itu besar dan kecil, tetapi tidak sejelas yang ada di dinding ruang sidang. Pilar ujian ini adalah musuh yang tidak akan melawan. Mungkin digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Long Chen membalikkan tubuhnya dan berubah menjadi kilatan petir emas. Dengan suara keras, dia meninju pilar ujian. Tiba-tiba, terdengar suara tumpul. Long Chen terguncang pelan ke belakang. Di pilar ujian, ada bekas tinju sedalam sekitar 3 cm. Itu sudah melampaui banyak orang. Aku tidak tahu apakah Scarlet Blood Eternal Desolation milikku dapat menghancurkan benda ini. Long Chen baru saja memikirkannya. Tentu saja, dia tidak akan menghancurkan pilar ujian ini tanpa alasan. Lagi pula, untuk mendapatkan barang sebagus itu, mungkin akan menghabiskan banyak uang. Setelah menginjak batu batah hitam sekali lagi, pilar ujian pun runtuh. Baru kemudian Long Chen mengalihkan perhatiannya ke batu batah hitam lainnya. Batu batah berikutnya adalah untuk memanggil binatang buas, boneka seni bela diri, dan bahkan yang memilih untuk bertarung melawan prajurit lain di menara ujian. Menara ujian itu seperti mesin besar. Dengan operasi internal, ia bahkan dapat menghubungkan dua ruang ujian. Baik itu melawan binatang buas, boneka seni bela diri, atau bahkan melawan manusia, Anda dapat memilih level lawan Anda. Selama Anda dapat menginjak batu batah, semuanya akan berakhir. Menara ujian akan secara otomatis menetapkan level sesuai dengan kekuatan individu. Tentu saja, Long Chen tidak ingin memilih untuk bertarung melawan manusia. Sedangkan untuk binatang buas, tampaknya ia tidak tertarik atau berguna. Minat terbesarnya tetap pada boneka seni bela diri. Ada batu batah untuk setiap tingkat boneka seni bela diri. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7. Di ruang ujian ini, paling banyak boneka bela diri tingkat 7 yang bisa dipanggil. Long Chen menghitung, yang berarti bahwa pemahaman seni bela diri boneka bela diri tingkat 7 kira-kira berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, yang tidak diragukan lagi akan sangat membantunya. Sayangnya, Long Chen jelas tidak bisa menginjak batu batah ini. Kalau begitu, mari kita coba dengan level 4 dulu. Tatapan Long Chen jatuh pada batu batah boneka seni bela diri tingkat 4. Roh ilahi di kakinya melonjak, dan dia menginjaknya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, dengan suara keras, batu batah hitam itu diinjak oleh Long Chen. Long Chen merasa bahwa ia telah mencapai batasnya. Masih cukup sulit untuk memanggil boneka bela diri tingkat 4, dan tingkat 5 mungkin adalah batasnya saat ini. Untungnya, ranah Long Chen hanya berada di tingkat kedua alam bela diri ilahi. Bahkan jika itu adalah boneka bela diri tingkat 3, itu masih akan berguna baginya. Gemuruh. Salah satu dinding, di bawah pengaruh mekanisme itu, tiba-tiba terangkat, memperlihatkan kekosongan yang luas. Kegelapan tak berujung muncul di depan Long Chen. Salah satu jalan setapak mengarah dari ruang sidang tempat Long Chen berada, kekekosongan tak berujung. Sebuah bola hitam tiba-tiba menggelinding dari jalur ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam waktu singkat, bola itu melesat ke ruang sidang, lalu dinding itu tiba-tiba tertutup. Pada saat yang sama, getaran ruang sidang juga berhenti. Pandangan Long Chen beralih ke bola hitam itu. Ini adalah boneka seni bela diri. Long Chen melihatnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, bola hitam itu tiba-tiba terbelah. Ternyata itu adalah telur. Di dalam telur hitam ini, awan kabut putih melayang. Mungkin itu melihat Long Chen, itu berubah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi penampilan Long Chen. Long Chen tampaknya telah kembali ke masa ketika dia berada di kerajaan ilahi Yehushang. Pada saat itu, lawannya juga persis sama dengannya, tetapi lawan itu bahkan lebih kuat. Lawan ini adalah boneka bela diri. Boneka itu otomatis berubah menjadi wujudnya. Dari mata abu-abunya, tidak ada ekspresi yang terlihat. Anda punya waktu 10 nafas untuk mempersiapkan diri. Boneka seni bela diri itu tiba-tiba berkata, dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Long Chen melihat versi dirinya yang kaku ini, dia tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat itulah semangat juangnya bangkit. Dengan boneka jalan bela diri ini, tingkat kultivasinya pasti akan meningkat. Keinginan untuk menjadi lebih kuat menyulut darah Long Chen, membuatnya mendidih karena kegembiraan. Tanpa senjata, Long Chen sudah siap. Roh kaisar bela diri sejati perlahan terbuka, dan cahaya abu-abu bersinar dari alis Long Chen tanpa ragu-ragu pada tubuh boneka seni bela diri. 10 nafas waktu berlalu dalam sekejap. Pada saat itu, mata boneka seni bela diri itu langsung menyala. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh, berputar membentuk busur dan menyerang Long Chen. Setiap gerakan, setiap pukulan, setiap tendangan, sangat misterius, memperlihatkan kedalaman seni bela diri. Setiap boneka seni bela diri harus menguasai dao yang berbeda. Dao boneka seni bela diri ini luas dan benar, tetapi juga akan membantu saya. Saya perlu melawan semua jenis boneka seni bela diri sebelum saya dapat mencapai terobosan terakhir. Jalan pembunuhan itu adalah kegilaan yang tak kenal ampun. Long Chen sama sekali tidak peduli dengan boneka seni bela diri itu. Dia menyerang dengan gila-gilaan, meninju dan menendang, bertarung sengit dengan boneka seni bela diri itu dengan cara yang paling primitif. Bang, bang, bang. Suara-suara seperti itu terdengar di ruang sidang. Dua bayangan, satu merah dan satu lagi putih, bertarung dengan sengit di ruang sidang ini. Dari waktu ke waktu, serangan akan jatuh di dinding ruang sidang, meninggalkan bekas. Long Chen tidak terburu-buru menghabisi lawannya. Kekuatan seni bela diri boneka seni bela diri ini tidak cukup untuk melukai Long Chen. Yang bisa dilakukan Long Chen adalah meningkatkan dirinya melalui setiap konfrontasi. Dia merasa bahwa dia hampir mencapai tingkat kedua alam bela diri ilahi. Ketika dia mencapai tingkat itu, kekuatannya kemungkinan akan mencapai tingkat seperti itu, sehingga dia tidak akan terkalahkan di bawah tingkat kelima alam bela diri ilahi. Pada saat itu, kata-katanya mungkin memiliki kekuatan lebih besar. Dua jam kemudian, boneka seni bela diri menghilang di tangan Long Chen, dan Long Chen berada dalam kondisi penghancuran diri. Pilar uji coba muncul, dan Long Chen menyerangnya dengan gila-gilaan, meninggalkan bekas di atasnya. Karena keberadaan Long Chen, pilar uji coba mulai dipenuhi lubang. 1080. Kali ini, Long Chen tinggal di Menara Ujian selama sebulan penuh. Selain itu, dia tidak berniat pergi, kecuali dia mencapai kesempurnaan tingkat kedua alam bela diri ilahi. Jiwa kaisar bela diri sejati memang dapat menyerap manfaat yang dapat diperoleh Long Chen dari boneka jalan bela diri, tetapi efeknya sedikit lebih buruk. Perubahan di dalamnya relatif tetap, dan tidak memiliki kinerja langsung seperti prajurit sejati. Namun, manfaatnya tidak terbatas, dan dia tidak perlu khawatir tentang rahasia jiwa kaisar bela diri sejati yang terbongkar. Long Chen dapat yakin bahwa dia dapat berada dalam kondisi pertempuran 24 jam sehari. Jika jiwa kaisar bela diri sejati lelah, dia dapat mematikannya dan bertarung secara langsung. Setelah beberapa kali bertarung dengan boneka level 4, Long Chen langsung memilih boneka level 5. Kekuatan tempur boneka level 5 sangat kuat, dan sangat cocok untuk Long Chen. Meskipun Long Chen tidak dapat bersaing dengan Long Chen dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan, pemahamannya tentang jalan bela diri jauh lebih baik daripada Long Chen. Dapat dikatakan bahwa Long Chen harus menghabiskan banyak tenaga untuk menghadapi boneka bela diri level 5. Dia bahkan tidak mengeluarkan Scarlet Blood Sky. Pada saat ini, dia langsung bertarung dengan boneka level 5. Intensitas pertempuran membuat kulit kepala orang mati rasa. Apa yang digunakan Long Chen pada dasarnya adalah metode bunuh diri. Long Chen pada dasarnya tidak bertahan, menyerang dengan sekuat tenaga. Terkadang, dia tidak bertahan atau menyerang, menunggu boneka bela diri untuk memukulnya. Kemudian, dia akan memahami kedalaman jalan bela diri dari pukulan dan tendangan boneka bela diri. Tidak ada seorang pun di seluruh istana naga jahat yang dapat dibandingkan dengan Long Chen dalam hal ketahanan fisik. Oleh karena itu, boneka bela diri level 5 hanya dapat menyebabkan kerusakan pada Long Chen. Long Chen menggertakkan giginya dan segera bangkit. Tubuhnya juga dapat pulih dengan cepat. Sedangkan untuk boneka level 6, Long Chen belum berani memanggilnya untuk saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa memanggil boneka level 6. Boneka bela diri level 5 adalah batas kemampuannya. Long Chen dapat meningkatkan kemampuannya dengan bertarung melawan boneka level 5. Jalan bela diri sangatlah sulit. Long Chen menyerap banyak informasi setiap hari, tetapi ia tetap merasa bahwa tidak mudah untuk meningkatkan kemampuannya. Bagi yang lain, bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kemampuannya tanpa sesuatu seperti jiwa kaisar bela diri. Long Chen tahu bahwa jika ia tidak memiliki jiwa kaisar bela diri, ia mungkin berada di alam bela diri langit ke-6 atau ke-7. Sangat mustahil baginya untuk berdiri di sini dan memiliki kekuatannya saat ini. Jiwa kaisar bela diri tidak mudah didapat. Long Chen semakin menghargainya. Boneka level 5 di depannya adalah boneka level 5 ke-10 yang dikalahkan Long Chen. Sejauh ini, keterampilan Long Chen melawan boneka level 5 jauh lebih kuat. Jika dia bisa, dia bisa menggunakan formasi pedang pembunuh dewa untuk membunuh lawan secara instan. Namun, dia tidak memilih untuk melakukannya. Sebaliknya, dia bertarung dengan mantap. Terkadang, dia bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan lawan. Hanya ketika dia kelelahan dan mendapatkan banyak kekuatan, Long Chen benar-benar membunuh lawan. Biasanya, saat ini, Long Chen sudah tergeletak di tanah, berlumuran darah. Otot-otot yang robek di tubuhnya menggeliat dengan cepat. Dia mungkin bisa pulih sepenuhnya dalam beberapa jam. Boneka level 5 hanya biasa saja. Jika aku ingin mencapai kesempurnaan, aku masih membutuhkan kesempatan penting untuk bertarung. Ini mungkin tidak datang dari boneka bela diri, tetapi dari pertarungan sungguhan. Kegembiraan dan kegembiraan yang muncul ketika bertarung dengan orang-orang, adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh boneka bela diri. Berbaring di tanah, Long Chen menghela napas panjang. Dia menatap langit-langit hitam di langit. Dunia ini seperti ruang pelatihan, yang benar-benar memenjarakannya di dalam. Sudah sebulan, semakin aku berkembang di alam bela diri dewa, semakin sulit pula. Aku harus menyelesaikan kultivasi alam indra ilahi sesegera mungkin. Setelah tubuhnya pulih, Long Chen berjalan ke batu batah hitam itu lagi. Dia melihat batu batah boneka level 5, lalu batu batah boneka level 6. Dia menginjak batu batah itu dengan sekuat tenaga. Batu batah hitam boneka level 6 itu tidak bergerak. Long Chen tersenyum pahit. Memang, dia tidak bisa memanggil boneka level 6 dengan kekuatannya saat ini. Di Istana Naga Jahat, ada banyak ahli di tingkat kelima alam bela diri dewa. Di antara mereka, ada lebih dari 200 tetua dan kepala olah. Oleh karena itu, ada banyak boneka level 5. Namun, di tingkat ke-6 alam bela diri dewa, hanya ada 10 wakil kepala istana dan 1 murid kepala istana. Jumlah mereka tidak banyak. Agaknya, tidak banyak boneka level 6. Sedangkan untuk boneka level 7, dia tidak tahu apakah ada di sini. Jadi, sudah sebulan. Aku bisa mencoba ini. tatapan Long Chen beralih ke batu bata hitam yang sedang bertarung dengan orang-orang. Menara ujian itu seperti sistem yang sangat besar. Setiap ruang pelatihan adalah unit independen. Selama Long Chen mengirim permintaan untuk bertarung, menara ujian akan menerima permintaannya dan terhubung dengan prajurit lain yang mengirim permintaan yang sama. Ada 15 batu bata hitam dalam rangkaian ini, dari awal level pertama alam bela diri dewa hingga puncak level ke-7 alam bela diri dewa. Tentu saja, beberapa yang terakhir pasti tidak dapat menemukan seseorang untuk bertarung. Di antara 3.000 murid di menara ujian, mungkin kurang dari seribu yang akan memilih untuk bertarung dengan orang-orang. Sebagian besar orang berkultivasi dalam keheningan. Pada saat ini, Long Chen telah pulih sepenuhnya. Dia sedang memikirkan lawan level mana yang harus dia pilih untuk bertarung. Dia tidak tertarik pada lawan level rendah. Oleh karena itu, tatapannya berhenti pada level ke-5 dari alam bela diri dewa, alam yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan. Sepertinya tidak banyak orang di wilayah ini di istana naga jahat. Namun, beberapa tetua dan kepala istana juga akan berada di menara ujian. Akan lebih menarik untuk bertarung dengan prajurit setingkat ini. Selain itu, orang yang mengirim permintaan untuk bertarung mungkin seseorang sepertiku, seseorang yang suka bertarung. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak ragu-ragu. Pertarungan acak ini memang menarik. Sebelum memilih, dia tidak tahu siapa lawannya. Secara umum, hanya orang-orang di atas level ke-5 alam bela diri dewa yang memiliki kekuatan untuk menginjak batu batah hitam. Oleh karena itu, tidak akan ada situasi di mana prajurit dengan level yang lebih rendah akan memilih lawan mereka secara acak. Batu batah hitam itu dengan mudah diinjak oleh Long Chen. Siapa lawanku? Long Chen menantikannya. Setelah menginjak batu batah itu, seluruh ruang sidang bergetar. Long Chen bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menyadari bahwa seluruh ruang sidang sedang bergerak. Ruang itu bergerak di menara sidang, seolah-olah sedang mencari lawannya. Tempat yang ajaib. Ini hanya menara ujian dari salah satu istana. Aku ingin tahu apakah ada menara ujian dari 3.000 istana yang memungkinkan para jenius dan ahli dari 3.000 istana untuk bertarung satu sama lain dan memilih lawan mereka secara acak. Ini hanya tebakan Long Chen. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa ada menara ujian seperti itu di 3.000 istana. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, terjadi ledakan keras, seolah-olah ruang pelatihan telah menabrak ruang pelatihan lain. Ada getaran besar, dan ada suara mesin yang terhubung. Mata Long Chen menjadi serius. Dia telah menyadari bahwa menara ujian mungkin telah menemukannya sebagai lawan di tingkat kelima alam bela diri ilahi, yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan. Siapa ini? Sementara Long Chen kebingungan, dinding ruang sidang di sebelah kiri mengjulang dengan cepat. Melalui celah itu, Long Chen melihat bahwa di sisi lain, dinding lain menghilang. Dua ruang sidang besar itu terhubung bersama. Ini adalah modus pertempuran acak. Tidak seorang pun tahu siapa lawan mereka. Ketika dinding itu perlahan naik, Long Chen melihat tubuh bagian bawah yang familiar dan tubuh bagian atas yang sedingin es berdiri di ruang sidang di sisi yang berlawanan. Pada saat ini, ekspresi Long Chen sangat menarik, karena dia benar-benar mengenal lawan yang acak ini. Itu kamu. Di sisi lain, orang itu bahkan lebih terkejut daripada Long Chen. Dia adalah Zhao Sueji. Pada saat ini, Zhao Sueji mengenakan pakaian ketat berwarna biru langit, yang memperlihatkan sosoknya yang anggun. Wajahnya yang cantik ditutupi dengan rasa dingin yang menjijikan. Tampaknya dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia menatap Long Chen. Long Chen juga tidak menyangka bahwa itu akan menjadi suatu kebetulan. Pertama kali dia memilih pertempuran acak, dia secara tidak terduga memilih Zhao Sueji. Musuh pasti akan bertemu di jalan yang sempit. Pada saat ini, kedua ruang sidang terhubung dengan sempurna. Seolah-olah ukuran ruang sidang telah berlipat ganda. Sebenarnya, wajar saja jika mereka bertemu satu sama lain. Di antara para murid menara ujian, pada dasarnya ada kurang dari 10 hallmaster dan elder. Mereka yang berada di level kelima alam bela diri ilahi yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan bahkan lebih sedikit. Di antara mereka, bahkan lebih sedikit lagi yang akan memilih untuk bertarung secara acak. Mereka semua adalah orang-orang dengan status tinggi, jadi mereka tidak akan memilih cara ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka menjadi musuh dengan lawan mereka atau kehilangan muka dengan lawan mereka, itu akan sangat sulit bagi mereka. Zhao Sueji sombong dan angkuh. Secara umum, di menara percobaan, dia akan menekan batu batah hitam yang akan bertarung secara acak sesekali, menunggu seseorang untuk memilih. Kebetulan saja Long Chen memilih seseorang dengan kekuatannya. Oleh karena itu, keduanya secara alami bertemu di tempat ini. Saat musuh bertemu, mata mereka sangat merah. Melihat Long Chen, Zhao Sueji tersenyum. Itu adalah perasaan di mana seseorang dapat menghabiskan sepatu besinya dalam pencarian yang sia-sia, dan menemukan apa yang mereka cari tanpa perlu mencarinya. Terakhir kali, kamu melukai Yang Yu dan Zheng Dongyang, tetapi guru tidak menghukumu. Sebaliknya, dia menyanjungmu. Mungkin itu membuatmu begitu melanggar hukum sehingga kamu tidak menganggapku, kakakmu, serius, kan? Zhao Sueji melangkah ke arah Long Chen selangkah demi selangkah. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Bahkan jika dia tidak membunuh Long Chen, dia tidak akan membiarkan Long Chen bersenang-senang. Khususnya, kata-kata hinaan yang diucapkan Long Chen kepadanya di pavilion hati sungai. Setiap kali dia memikirkan kata-kata ini, dan berpikir bahwa orang yang telah membuatnya marah masih hidup di tubuh kakaknya, Zhao Sueji merasa tidak nyaman dan sangat kesal. Dia ingin sekali memberi pelajaran yang menyakitkan kepada pemuda ini, sehingga dia bisa menyingkirkan kebencian di hatinya.